punya potensi kita tuh tidak harus menjadi sama dengan orang lain karena kita diberikan, dianubrahkan sesuatu yang berbeda sesuatu yang spesifik, sesuatu yang unik potensi yang luar biasa dari Tuhan nah itulah yang perlu kita kembangkan contoh kita kenali apa sih kelebihan saya? saya kalau ngomong itu gak bisa loh misalnya lancar, panjang, lebar seperti itu saya ngomongnya sepotong-sepotong berarti ngakalinnya kayak gimana? ngakalinnya buatlah slide buatlah poin-poin sehingga ketika kita menjelaskan mengacu pada poin-poin atau hal tersebut berikan gambar-gambar contoh cerita-cerita kalau perlu selipkan video selipkan gambar ini akan sangat membantu misalnya saya mau Pak, saya mau terangin masak Pak tapi saya gak bisa gayanya kayak nanti kita aja gimana oke, gak masalah gaya seperti apa yang kita punya? mungkin kita punya lebih banyak koleksi gambar-gambar kita jelaskan misalnya baik, bagaimana cara memilih ikan yang baik? nah, biasanya ya ikan ini apa membedakan ikan yang seperti ini dengan ini? kelebihannya seperti apa? mana yang boleh dimasak dengan air panas mana yang tidak daging misalnya apakah daging itu boleh misalnya dicuci pakai air? ada daging yang gak boleh dicuci pakai air malah jadi anjir jadi tips-tips sederhana seperti itu tapi oke medianya gimana? media hari ini banyak sekali bisa menggunakan YouTube kalau YouTube terlalu rumit atau terlalu wah ini profesional Pak kalau YouTube sepertinya nih oke, sekarang kan gampang memang ada TikTok ya yang hitungannya menit ya jadi ngomong aja menit-menit ya nah, kemarin saya baru lihat TikTok-nya Pak Andri ya Pak Andri Wongso ada yang pernah lihat TikTok-nya Pak Andri Wongso? Pak Andri Wongso bikin TikTok ya tiktoknya sederhana di rumahnya di depan kolamnya jadi cuman gini-gini sekian tips langsung keluar tulisannya tips untuk ini kita perlu menyingkirkan ini cuman seperti itu sederhana jadi fine bagaimana cara kita berbagi dia masa seperti itu sangat banyak saya yakin dengan ketulusan hati kita melakukan itu akan banyak manfaat yang bisa diterima oleh orang-orang selain juga mengasah diri kita dan mengangkat tren kita baik kita akan langsung saja mungkin masuk ke materi kita malam hari ini izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang baru hadir selamat malam selamat datang di kelas kita malam hari ini di mana pembahasan kelas hari ini akan berbicara tentang happiness leadership happiness leadership bagaimana menjadi seorang leader yang berbahagia nah hari ini saya lihat bahwa sudah 20 akan yang hadir termasuk diri saya jadi 19 berarti dan ada sebuah pertanyaan besar dari saya untuk teman-teman kalau boleh di respon saya mau tahu juga berapa banyak di antara Bapak Ibu yang hadir malam hari ini yang menjadi seorang leader saat ini boleh boleh diangkat tangannya boleh pakai emoticon oke Pak Andri kemudian Pak Hendra baik ada lagi yang lain Pak Willy kemudian oke baru Gaya Pak Abimanyu yes thank you ada lagi karena bicara soal leader ini menarik ya Bapak Ibu saya kadang-kadang suka pengen kalau waktunya cukup tuh cerita satu-satu bagaimana pengalaman Anda menjadi seorang leader pasti unik pasti menarik banyak kejadian-kejadian yang lucu kadang-kadang ngadepin tim ini banyak kejadian-kejadian yang nyelene kadang-kadang juga ya terkait bukan hanya dengan tim di bawah kita karena kadang-kadang kita sebagai leader juga punya atasan lagi punya leadernya lagi pengalaman juga pasti kita akan menunjukkan saya sebagai seorang bawahan pun ngalamin juga nah ini seringkali jadi menular dari atasnya diperlakukan seperti itu akhirnya kita pun ke bawah mau gak mau ngepuss juga dan ketika kita ngepuss ke bawah di bawah gak cocok menentang ke atas kita juga harus sampaikan lagi ke atas lagi nah ini unik ya ya makanya nanti di kelas tentang leadership and people development kita akan membahas salah satunya saya udah bikin teaser untuk videonya juga tentang 360 derajat leader bagaimana kita menjadi leader meski kita posisinya di tengah nah ini posisi yang tanggung di tengah ini ya tapi kita tetap perlu memerankan leader baik terhadap bawahan kita mungkin ada yang mengatakan bagaimana kita memerankan leader terhadap atasan kita Pak nah ternyata ada triknya ya nanti di bagian terpisah kita akan bahas banyak hal seperti itu termasuk juga bagaimana memimpin tim bagaimana mengelola tim kadang-kadang ternyata mengelola tim ini gak bisa dengan instruksional saja melainkan dengan menggali ya kalau kita di coaching mempelajari bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu menjadi efektif nah jawaban yang salah yang kita terima terjadi karena apa karena adanya pertanyaan yang salah nanya yang salah jawabannya pasti jadi salah jadi kita perlu pertanyaan spesifik yang jelas ingin kita menggali sesuatu dari mereka nah pertanyaan-pertanyaan seperti apa ini pun kita akan bahas ya nanti tentang bagaimana great question ya or great people ya jadi untuk bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang baik yang diajukan kepada tim kita nah malam hari ini ini sebetulnya adalah bagian awal dari rangkaian materi yang akan dibahas selama beberapa hari nanti sekitar satu minggu kita akan membahas tentang leader and people development nah rangkaian awal ini kita akan berbicara tentang happiness leadership jadi bagaimana sih cara kita memahami sebagai leader yang berbahagia karena kalau tidak dimulai dari diri sendiri maka hal apapun yang kita pikirkan dan rasakan itu biasanya menular pada orang sekitar kita apalagi kita punya figur otoritas kita sebagai leader itu punya otoritas ada tiga hal yang sangat kuat menancap pada diri seseorang yang pertama apabila hal tersebut terkait dengan emosi saya ulangi sekali lagi apabila hal tersebut terkait dengan emosi sebagai contoh misalnya yang hadir di sini ini pertanyaan yang sering saya tanyakan tapi saya akan tanyakan ulang kali ini boleh saya tahu yang sudah berkeluarga Pak Hendra apakah sudah berkeluarga Pak? langsung angkat tangan ini saya mau tanya boleh ya Pak ya Pak Hendra bisa dianggit Pak Hendra saya tanya sudah berkeluarga makanya saya akan menanyakan pertanyaan pertanyaan tertentu pada beliau ketika Bapak memutuskan untuk berkeluarga sebetulnya apa sih Pak yang ada dalam pikiran Bapak? Selamat malam Pak Helmi dan rekan-rekan semua salam kenal salam kenal untuk yang belum kenal kecuali bro ringga ya yang udah tahu saya baik salam kenal merespon merespon pertanyaan Pak Helmi bagi saya karena kebetulan keyakinan saya memang mengarahkan ke hal yang sifatnya spiritual jadi yang namanya berumah tangga menikah adalah ibadah jadi pada prinsipnya golnya dalam berumah tangga dari perspektif ibadah adalah mencari ketentraman hidup nah sekarang ini pada pertanyaan pembuka Pak ada pertanyaan lanjutan tidak ada masalah Anda terima kasih terima kasih Pak Henry saat ini profesi sebagai apa Pak? saya praktisi resursus manusia apakah personal independen atau di perusahaan juga? di perusahaan juga Pak masih karyawan juga hari Sabtu Minggu free Pak? ibur? Sabtu Minggu seharusnya free cuman karena kalau udah di level saya sudah gak ada jam kerja gak ada jam kerja harus siap kapanpun juga ya oke nah saya ingin bertanya nih Pak kira-kira tiga bulan yang lalu pada hari Sabtu tiga bulan yang lalu artinya kira-kira dua belas minggu yang lalu pada hari Sabtu Bapak mengenakan baju apa? tidak ingat tidak ingat oke nah sekarang karena Bapak sudah berkeluarga saya akan menanyakan Bapak sudah menikah berapa lama Pak? 23 tahun wow luar biasa kamu masih kelihatan muda sekali Pak saya pikir tadi ini avatarnya tapi ternyata bisa bergembang berarti live ini ya oke terima kasih Pak 23 tahun luar biasa sekali tapi saya ingin menanyakan sesuatu ketika menikah dulu Pak masih ingat menggunakan baju warna apa-apa? masih masih ingat Pak oke padahal 23 tahun loh ya ya 3 bulan yang lalu gak ingat Pak tidak ingat nah kira-kira kenapa itu Pak 3 bulan yang lu gak ingat tapi 23 tahun yang lu ingat baik karena 23 tahun yang lalu itu momennya adalah momen yang melibatkan hampir semua panca indra dan sensis saya terima kasih banyak Pak Hendra wah luar biasa nih kita kasih atlas Pak Hendra thank you ya betul sekali Bapak Ibu jadi ini yang ingin saya sampaikan sebagai sebuah pembuktian bahwa sesuatu yang terkait emosi ini terikat terkait tertanam sangat kuat di dalam pikiran kita ini poin pertama sesuatu yang kuat berpengaruh terhadap seorang adalah yang terkait dengan emosional nah jika demikian apa yang keduanya yang keduanya sesuatu yang terkuat tanam kuat di dalam pikiran kita adalah sesuatu yang diberikan secara berulang atau repetisi sesuatu yang diberikan berulang-ulang berulang-ulang-ulang akan mengenak nah saya pernah ceritakan ini juga tapi karena ini hal yang menarik saya akan kisahkan kembali satu kali saya pergi ke tempat kerja kemudian disana saya sambil berpikir di depan pekerjaan saya di depan laptop saya tangan saya mengetuk-netuk saja menurut saya tiba-tiba bersenandung menyanyikan lagu sebuah lagu lagunya mungkin Bapak Ibu yang mengikuti masih tahu sekian waktu yang lalu itu ada lagu yang menarik apa yang telah mengasukimu nah gitu ya lagunya ada yang tahu atau enggak atau hanya saya yang tahu oke lagu itu lagu sering dipakai di TV di TikTok gimana ya pada saat itu apakah saya menyukai lagu itu enggak nyaris tidak suka dan agak sedikit-sedikit agak sedikit gimana gitu ya dengar kata-katanya aduh ini lagu kok kata-katanya kayak gini apaan tapi satu hal yang heran kenapa pada saat saya berpikir enggak konsentrasi ngetuk-ngetuk-ngetuk malah keluarnya lagu itu sedang jelas saya enggak suka nah saya mulai berpikir dong ya apa ya saya bisa nyanyi lagu ini oh saya baru ingat penyebabnya tetangga sebelah itu setiap pagi nyalain lagu itu jadi mau saya setuju enggak setuju sadar-enggak sadar mau-enggak mau hal tersebut karena berupa rapetisi masuk terus ke pikiran saya berlapis-lapis berlapis-lapis sehingga membentuk sesuatu yang tanpa sengaja menimbulkan respon atau reaksi di dalam hidup saya jadi banyak sekali kejadian di dalam hidup kita banyak sekali respon yang tidak kita sadari yang kemudian kita mungkin sesali bahkan setelah itu kenapa ya saya tadi merespon seperti ini kenapa ya saya marah kenapa ya saya kesel kenapa ya saya protes seperti ini kenapa saya marahin orang seperti ini ya muncul kenapa kita gak mau melakukan itu kadang-kadang tapi respon yang terpendam sekian lama berkali-kali itu akan muncul pada situasi tertentu jadi adalah berbicara tentang repetisi nah lalu apa yang ketiga yang ketiga adalah sesuatu yang tertanam kuat bisa jadi menjadi terpat atau kuat sekali dalam pikiran kita ketika disampaikan oleh figur otoritas ya mengapa figur otoritas ini memberikan masukan dan bisa kuat tertanam karena sadar tidak sadar setuju tidak setuju pikiran bahwa sadar kita akan mengkategorikan figur otoritas sebagai orang yang lebih tahu sebagai orang yang lebih mampu sebagai orang yang lebih dewasa dan sebagai sumber informasi yang lebih bisa dipercaya sehingga kata-katanya seakan-akan itu ada sebuah kebenaran banyak terjadi banyak terjadi sangat banyak terjadi kasus-kasus seperti ini bagaimana orang yang ketika dewasanya mengalami permasalahan menyangkut komunikasi sulit berhubungan dengan orang sulit bekerjasama dengan orang bahkan sulit mendapatkan pasangan ketika konsultasi lebih jauh permasalahannya di mana permasalahannya ada di masa kecilnya dia dan hal yang dia terima justru bukan dari orang yang jauh melainkan dari orang tuanya ketika orang berusaha keras saya kenapa berusaha keras tapi begitu karir saya selalu mentok sampai level manajer waduh gak bisa naik lagi pak pindah ke tempat lain sama juga seperti itu gak bisa naik lagi pak kenapa ya nah ada mental block negatif di dalam dirinya yang seakan-akan menjadi a track yang membatasi dirinya plafonnya itu ya segitu-segitu aja ternyata munculnya dari dalam diri ada orang-orang yang hanya bisa mencapai income tertentu dan gak bisa tembus terlalu besar entah kenapa walaupun ada proyek yang baru tapi biasanya ada proyek lama yang hilang nah ada sesuatu yang kita prediksi menguntungkan eh tiba-tiba batal pokoknya gak tau gimana cuma segitu-segitu terus plafonnya ya ini sering dibahas kalau di tempat tentang bicara plafon rejeki dan lain sebagainya itu sering sekali banyak kenapa seperti itu karena sebetulnya ada sesuatu yang bentengi dalam pikiran kita ada orang-orang yang mengatakan pengen kaya tapi sebetulnya pikiran bawah sadarnya mengatakan gak pengen kaya kok gak pengen kaya kenapa karena punya image lagi kecil itu dia lagi dengan ayahnya di depan pintu jalan kaki tiba-tiba tetangganya lewat pakai mobil kena ke kubangan air jebre muncat ke mukanya dan ayahnya bilang makanya itu orang kaya itu kayak gitu sombong gak peduli dengan orang gak peduli orang miskin hal ini kemudian apa yang terjadi tertanam di pikiran si anak orang kaya itu jelek orang kaya itu jahat menjadi kaya itu jahat dan ini memblok dirinya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini maka kita mulai memahami oh ya inilah yang terjadi dengan mereka sebagai seorang leader sangat penting kita memahami apa yang terjadi yang melatar belakangi yang menjadi penyebab tim kita mengalami sesuatu atau berperilaku sesuatu kok ini kenerjanya mentok terus di level ini kok ini orangnya seperti ini apa yang melatar belakangnya ya di kelas coaching yang lalu kita pernah bahas bagaimana kita menggali hal-hal tersebut agar kita mengetahui apa sih sebetulnya yang diharapkan di dalam hidup dia dan mengapa dia belum mencapai hal tersebut kadang-kadang motivasi terdalam itulah yang menjadi kekuatan untuk dia mampu lepas dari mental block seperti itu nah di sisi lain kita sebagai seorang leader sangat perlu memahami hal-hal yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita hindari tanpa sengaja kita seringkali menegur bawahan kita tapi yang kita kritik adalah personality-nya kamu kok malas banget sih jadi orang kata-kata ini ya maksudnya kita bilang apa kamu jangan malas dong yang rajin tapi kata-kata tersebut malah jadi tidak produktif malas banget sih jadi orang akhirnya apa yang diterima oleh pikiran orang ini oh iya saya memang malas saya orang malas yang terjadi apakah dia tambah rajin begitu bertumpuk kata-kata ini diulangi berkali-kali maka dia udara petisi yang menyampaikan pun orang yang punya otoritas disampaikan oleh orangnya pun dengan kondisi emosi dan marah ya tertancap sangat kuat jadi sangat penting kita memahami bagaimana efek dan pengaruh seorang leader terhadap bawahan terhadap tim ini sangat besar saya sering bilang ketika kita menjadi seorang leader pahamilah bahwa anak buah tim kita ini bukan alat bukan sarana untuk pencapaian sebuah tujuan bukan cuman itu berpikirlah bahwa kalau mereka ada di tempat kita bersama dengan kita itu bukan kita yang menentukan tangan kita yang menandatangani SK yang menerima mereka itu cuman alat tangan ini bukan milik kita tangan ini milik Tuhan pikiran kita otak kita penilaian kita pun milik Tuhan kita tuh cuman alat yang digerakkan untuk menerima mereka artinya apa saya selalu bilang bahwa tidak pernah ada kejadian apapun dalam hidup kita yang merupakan kebetulan semua ada dalam rancangan dalam rancangan Tuhan dan kalau kita bersepakat dengan hal itu maka kita perlu menyadari kalau sampai kita pun ketemu orang-orang tertentu yang tanda kutip nyebelin itu pun ada sebuah rencana di dalam itu ada dua kemungkinan Tuhan izinkan titipkan dia kepada kita untuk dibina agar dia berubah hidupnya yang kedua Tuhan bawa dia ke dalam hidup kita agar melalui dia hidup kita yang berubah silahkan pikirkan yang mana kalau dia gak bisa dibina ya berarti anda yang perlu berubah artinya jadi mereka ada selalu di dalam hidup kita adalah sebuah amanah saya bilang berpikirlah saya sering bikin training diantara para leader dan saya bilang di perusahaan-perusahaan dan saya bilang anda para leader sadar gak sih kalau orang-orang yang menitipkan hidupnya pada anda itu ada titipan Tuhan dalam hidup anda mereka tuh menitipkan hidupnya pada anda mereka tuh berharap bagaimana caranya anda membina mereka agar jadi orang sukses dan berhasil tapi yang anda lakukan apa hanya memeras mereka ingat pertanggung jawaban anda bukan pada mereka tapi pada yang di atas kita sebagai leader itu perlu bertindak seperti apa seperti orang tua orang tua punya anak bukan untuk di eksplorasi anak ini bukan investasi saya agak menentang dengan kata-kata itu anak investasi agar ketika dia berhasil nanti giliran dia yang jagain kita urusan dia mau jaga kita mau doain kita itu urusan dia hasil binaan kita memang kalau anak yang soleh akan menjadi sesuatu yang bagi kita mengalir terus tapi tugas kita berarti apa bukan menuntut dia tugas kita adalah membina dia demikian juga dengan tim kita tim kita ini adalah anak-anak yang dititipkan di perusahaan kita mereka dititipkan agar kita membina mereka ada orang-orang lain mungkin di belakang tim kita ini ada keluarganya mungkin ada orang tuanya udah sepuh udah tua ada yang sakit-sakit dan mereka bekerja ingin mendapatkan sesuatu tugas kita adalah membina mereka dengan kasih sayang dengan disiplin karena bukan berarti kita tidak mengasihi mereka kalau kita mendisiplin mereka ada kalanya kita mempertentangkan antara menyayangi mengasihi dengan tegas atau mendisiplin kalau orang tegas atau menghukum kesatnya atau memberi sanksi lalu kita bilang wah ini orang gak adil keras gak sayang salah berpikir bagaimana kita memperlakukan anak kita kalau saya mendisiplin anak saya apakah karena saya gak sayang apakah kalau saya biarkan berarti saya sayang dia melakukan kesalahan lalu saya biarkan hari ini kesalahan itu akibatnya kecil tapi satu saat saya kan tidak seumur hidup seumur hidup menampingi dia dia masuk dunia kerja dia akan ketemu banyak orang lalu kemudian dia melakukan hal tersebut pada orang lain dan akibatnya bisa fatal berarti saya sedang mencelakakan anak saya lebih baik saya mendidik dia hari ini tapi menghasilkan buah-buah kehidupan waktu dididik dia pasti gak ngerasa nyaman yang dihasilkan adalah duka cita mungkin David dia waktu dididik aduh kok apa-apa saya gini tapi hasilnya nanti akan menumbuhkan buah yang mendatangkan kebahagiaan di dalam hidupnya dan keberhasilan nah cara saya saya bilang ke anak-anak saya ke tim siapapun dulu saya duduk sana sebagainya mendidik mereka ini akan berbeda saya bilang saya juga sebagai guru dulu saya bilang ke murid-murid saya saya bilang kalau Anda mungkin dengerin saya lagi menjelaskan lagi apa oke ya kayaknya tenang sabar dan sebagainya tapi jangan salah ketika saya menjadi seorang pelatih nah ini berbeda ketika saya melatih orang saya bisa sangat berbeda karena kita perlu lihat bagaimana cara melatihnya ada orang-orang yang bisa diperlakukan dengan kasih tahu ada yang perlu dilatih berulang kali dan ada yang perlu intens contoh ketika saya kasih tahu pertama kali ini tolong ya dikerjakan seperti ini agar seperti ini kasih tahu caranya oke paham coba kamu ulangi kerjakan oke good ketika ditulaskan berikutnya ngerjainya salah saya akan tanya kamu masih ingat seperti apa harus mengerjakannya seperti ini pak oke lalu kenapa kamu mengerjakan seperti ini iya pak karena bla 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 oke berarti gimana caranya agar tidak terjadi lagi seperti itu gini pak ini cara saya komunikasi ya dengan tim gini pak good kamu bisa mulai lakukan hari ini bisa good tiga kali dia melakukan kesalahan lagi saya akan tanya lagi eh waktu itu apa yang kamu sampaikan untuk bisa menghindari kesalahan seperti ini seperti ini pak sudah dilakukan aduh saya lupa pak nah satu poin ya buat saya apa artinya lalai dia memiliki kelaian oke ini peringatan pertama dari saya hati-hati dengan kelaian kamu ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi perusahaan kita kamu ingat baik-baik kesalahan hari ini ya oke catat baik-baik dan bagaimana cara kamu perbaikinya agar sampai kejadian ini tidak terulang kedua kali saya akan tulis pak saya akan reminder saya akan tulis di papan tulis tembel kalau perlu di tembok saya good lakukan nah ini cara saya mendisik pertama saya jelaskan kedua saya akan gali apa penyebabnya dan buat dia membuat sebuah komitmen ketiga apa yang saya lakukan ketiga saya akan menegur dia dan membuat dia berpikir keras bagaimana caranya agar kesalahan itu tidak terjadi lagi bukankah ini mendisiplin mungkin dia gak enak caranya yang ketiga tapi ini baik bagi dia even dia tidak bekerja lagi di tempat saya dia berangkat ke tempat lain dia bekerja di tempat lain ilmu ini bekal ini akan terbawa sangat penting kita memiliki dua hal apapun profesi kita yang pertama adalah kredibilitas yang kedua adalah kompetensi kredibilitas berbicara bagaimana orang bisa mempercaya kita bisa mengandalkan kita orang bisa memegang kata-kata kita kalau kita ngomong A itu artinya A bukan A plus bukan A minus kalau orang bilang saya bilang B itu artinya B saya akan menepati janji sekalipun saya rugi beranikah kita seperti itu karena apa seorang leader ditiru dari perilaku dan kata-katanya jangan sampai kita bisa dijatuhkan orang karena kesalahan kita sangat penting memiliki kredibilitas kalaupun sampai kita tidak bisa menepati hal tersebut beranilah untuk minta maaf banyak orang mengatakan leader gak boleh minta maaf siapa yang bilang tunjukkan pada saya pasal-pasalnya leader gak boleh minta maaf anda kan jadi model kalau anda aja gak bisa minta maaf terus orang di bawah anda mau minta maaf jadi model sehingga orang melihat ini orang yang hebat begini aja mau minta maaf pimpinan saya aja mau minta maaf tapi gak cukup minta maaf dan cara minta maafnya harus benar aduh maafkan saya Tim saya benar-benar salah saya mohon maaf ya gak gitu juga kali minta maafnya kayak lagi bikin soalnya ya sampaikan teman-teman aduh Pak Ibu kemarin kita sudah memutuskan seperti ini namun berdasarkan keadaan yang berubah di masa pandemi ini sehingga apa yang saya janjikan tidak bisa saya berikan tepat pada waktunya untuk itu saya mohon maaf atas ketidaknyamanan atas apa yang terjadi saat ini dan kita akan terus usahakan saya berharap kita sama-sama bisa sama-sama berjuang agar keadaan lebih baik dan tahun depan kita bisa mewujudkan apa yang ingin kita capai ini ini adalah cara penyampaian yang elegan tapi tetap kita harus menenang jadi ini adalah bagaimana kita memberikan contoh peladan yang baik pada mereka kita adalah model kita adalah model nah ini bagaimana berkomunikasi dengan tim jadi sebagai seorang leader perilaku kata-kata pikiran tindakan ini sangat perlu ditata dengan baik dipikirkan dengan baik respon yang tiba-tiba yang sporadis yang meledak itu perlu untuk dihindari tapi bagaimana Pak kalau saya sudah dibikin kesel banget nih orang kita juga kan masih manusia Pak betul ya rocker juga manusia Pak sama gitu kan jadi kalau cuman manusia siapa juga manusia tapi bagaimana kita gitu mengatur itu nah sekarang kita akan mencoba mereview sedikit ke diri kita boleh saya tahu apakah Bapak Ibu pernah marah atau adakah Bapak Ibu tempat ini yang belum pernah marah sama sekali wah saya perlu belajar banyak ada yang tidak pernah marah seumur hidupnya kesel kesel sering marah sering marah kalau gak pernah marah itu luar biasa mungkin orang-orang kalangan tertentu ada yang demikian sabarnya diapa-apain juga gak apa-apa ada ya bisa saja tapi dalam sejarah hidupnya pasti pernah marah sebelum dia menjadi seperti itu karena itu adalah sebuah proses nah coba kita sadari ketika kita marah gejala apa sih yang kita rasakan emang tiba-tiba wong tiba-tiba gitu enggak kan enggak ya sebelumnya pasti ada sesuatu yang memicu hal tersebut saya gak ngomong pemicunya dulu deh saya ngomong gejala yang dirasakan ketika kita marah tuh apa yang dirasakannya emosi naik emosi naik gejala gejala klinisnya secara jantung naik lebih cepat yes ada pemicu pemicu masuk ke dalam pikiran pemikiran itu menggambar membuat gambaran yang tidak menyenangkan akhirnya ketika gambaran tidak menyenangkan kita melihat sebagai sebuah yang merugikan atau risiko atau apa maka akan ada hormonal yang memacu tubuh kita sehingga gejala pertama nafas kita itu tersengal-sengal nafasnya mulai memburu degup jantung betul sekali menjadi lebih cepat sehingga dia memacu darah menjadi lebih cepat naik ke otak kita keputusan kita menjadi tidak lagi jernih maka yang muncul di gambaran tadi itulah yang menunculkan reaksi kalau kita belajar lebih lanjut nanti ada hipotalamus dan sebagainya yang menyebabkan tapi secara sederhana seperti itu yang kita bisa sadari adalah nafas menduru degup jantung jadi kalau mulai ada sebuah reaksi kemudian kalau mulai ngerasak ya dengan kunci mulut Anda kunci mulut tangan dilipat kalau nggak bisa tiba-tiba nggak sadar mulut terkunci tapi berdiri ngeburak meja hati-hati langsung di kunci tangan dilipat apa yang dilakukan langsung tahan nafas langsung tahan nafas tahan nafas sebentar hitung jangan kelamaan ya nanti biru mukanya jadi tahan nafas sebentar hitung dalam hitungan detik aja satu dua tiga terus balik nafas lantai tarik nafas dalam keluarkan selanjutnya dalam hitungan lima tarik nafas lagi kalau ada air hangat dengan air hangat kalau kita masih tempat nggak bisa wah saya orangnya nggak bisa gitu Pak nggak bisa langsung nafas dan sebagainya permisi aja ke toilet mau lagi meeting lagi apa baik saya permisi sebentar ada yang urgent pergi ke toilet tarik nafas dalam-dalam hembuskan tarik nafas dalam hitungan tentu tahan sebentar hembuskan sampai berapa kali ya tiga-bapa kali toilet cari air hangat minum dulu pindah dulu ke ruangan lain kenapa dengan situasi yang berbeda bisa membuat pikiran kita mulai jadi itu cara menghindari agar apa agar kita nggak emosi dan setelah emosi kemudian muncul reaksi yang tidak diharapkan nyesel belakangan kalau ngomong sesuatu yang keras atau kasar pada orang dengan emosi itu tuh ibaratnya kayak ngelempar pisau ngelempar pisau ngelempar pisau ngelempar pisau ngelempar pisau ke orang setelah itu minta maaf bisa maafkan saya tadi berkata-kata seperti ini itu ibaratnya dicabut pisau terus kitanya udah ngelempar udah selesai karena pisaunya udah disimpan lagi tapi yang dilempar itu tetap masih berdarah jahatnya berdarah kalau berdarahnya nggak cepat diobati dia bisa semaput malah kekurangan darah dan ya selesai jadi kadang-kadang kata-kata itu tajam seperti pisau kalau kita omongin ngomongnya gampang mencabutnya kembali dan menyembuhkan luka yang disebabkan itu yang sulit menimbulkan kembali trust orang terhadap kita itu yang sulit menimbulkan respect dia lagi kepada kita itu yang sulit jadi pelajaran pertama hari ini adalah belajarlah untuk mengontrol dengan cara apa kenali jalannya kemudian antisipasi sebelum hal itu terjadi apa kita ingat tadi di awal bahwa ketika terkait dengan emosi repetisi dan otoritas maka itu akan tergores dan berakibat sangat dalam sekarang kita akan masuk ke bagian dimana kita bercerita tentang yang namanya happy jadi kalau ngomong tadi tentang tugas kita sebagai leader kita ngomong happy biar kita happy kita akan lihat hal berikut kita akan mulai dari happiness leader ini yuk kita lihat masa-masa indah kita wah ini adalah masa-masa indah ya pernahkah Bapak Ibu mengalami masa indah ini mungkin bukan di pantai ini atau ini tapi di depan sekolah Bapak Hendra saya senang dari tadi lihat neutronnya Pak di pantai saya sangat suka di pantai karena mungkin saya tinggal di Bali dulu jadi dekat di pantai karena kebetulan memang saya domisili di Bali rumah saya di di mana Pak di Denpasar di downtown saya di Denpasar saya di Bajeresandi Bajeresandi gerus akhirnya tapi ada masa-masa kenangan kita di mana kita tanpa beban tertawa loncat happy dan lain sebagainya saya berharap ini bisa terjadi di hidup kita semuanya jadi kadang-kadang saya prihatin kalau melihat orang-orang anak-anak zaman sekarang kok anak-anak udah stress anak-anak katanya depresi ada yang mohon maaf ada yang sampai kejadian anak SD bunuh diri yang gantung diri waduh itu pukulan ya buat saya kok gini gara-gara sekolah online ya Pak ya iya kenapa itu bisa terjadi padahal keuntutan seperti apa sih yang diberikan pada si anak ini sampai di level seperti itu dia di ejek sedikit sama temannya ngerasa malu dengan teman kemudian seperti itu aduh sayang sekali karena masa kecilnya adalah masa yang berbahagia alangkah baiknya kalau tidak banyak dibebani dengan hal-hal yang memang tidak terlalu perlu kalau kita lihat pendidikan di Jepang itu tidak terlalu banyak menekankan pada keilmuan yang dalam seperti apa di awal mereka menekankan di tahun-tahun pertama sekolah itu sampai sekian tahun ada tentang budi pekerti ini yang ditekankan di Jepang jadi kalau di Jepang kita ketinggalan handphone misalnya di toko atau di tempat makan tenang aja tidak perlu khawatir karena apa karena yang khawatirnya bukan kita yang khawatirnya adalah pemilik tokonya atau pelayannya kita bisa dicari-cari sama dia dikejar-kejar ini ketinggalan dia sangat takut karena disana itu benar-benar bagaimana budi pekerti pejujuran kedisiplinan nah orang-orang ini menjadi berbahagia makanya ada yang namanya ijai bagaimana hidup berbahagia nah bahagia pernahkah kita seperti ini pernahkah ada event-event seperti ini momen dalam hidup kita dimana kita dengan leluasa dengan bebas nasel pas teriak ketawa tanpa takut dinilai oleh orang kita lari-lari mungkin seperti sekali lagi lari-lari di pantai kejar-kejaran mungkin dengan anak dengan siapa ini hal yang berbahagia saya selalu mengingat kejadian-kejadian seperti ini yang datangkan bahagia dalam hidup kita mungkin di level yang lebih lagi ketika kalau anak-anak saya sudah lupa oke deh kalau gitu saat SMP saat SMA pernah gak kita lari-lari mungkin sedikit iseng-iseng gitu ya iseng orang di jalan kadang-kadang mendangin kaleng atau mendangin apa di jalan kejar-kejaran nah ini adalah masa-masa bahagia saya yakin sekali saja dalam hidup kita kita memiliki momen seperti ini nah saatnya kita mereview kembali berpikir saya pernah mengalami masa itu tapi kenapa ya saya tidak mengalami kembali apa ya yang menyebabkan saya tidak bisa mengenali hal itu lagi atau mungkin pernah melihat seperti ini ini sudah tidak anak-anak loh ya sudah tidak remaja jadi kalau yang melihat ini gadis muda masih gadis mohon maaf ya itu mungkin kesalahan pada layar kamera anda tapi yang jelas disini enggak sudah berumur tapi ada saya sering melihat seperti ini apalagi kalau kita datang jalan kedai-pedesaan mereka tuh bisa loh panen seperti ini sambil nyanyi-nyanyi sambil ketawa-ketawa ada yang sambil ngelemparin apa ke temannya terus semuanya balik ngelempar lagi lari-larian padahal panas-panasan panas-panasan capek manennya pun susah dulu saya pernah punya sawah di daerah Garut cukup luas sekian hektare sekian puluh hektare jadi kalau panen itu nyari satu desa itu ngegarap sawah kami mereka biasanya panen pulang tuh dapet upahnya beberapa karung beras ya tergantung dari pekerjaan mereka nah happy digajinya pakai beras doang gitu tapi mereka happy happy oh soalnya ketawa mau kasih jadi saya senang berpikir apa sih sebetulnya yang membuat seorang berbahagia karena teman saya ini saya kemarin ini ketemu juga dengan beberapa teman yang punya daerah pergudangan di daerah dekat halim dekat halim itu ada pergudangan nah dia yang punya kemudian ada teman saya juga yang dia punya pergudangan juga dia pegang sekitar 32 gudang di daerah Surabaya dan sekitarnya kalau saya sebutkan namanya mungkin teman-teman di Surabaya jadi mereka orang-orang yang bisnisnya gede-gedean saya kira-kira lalu ketika ngobrol ini kita cerita dia cerita sebenarnya kalau orang-orang reporting itu tidak ditentukan oleh aset yang mereka kejar bukan aset terus apa yang mereka kejar itu hutang ini menarik ya kalau kita ngomong-ngomong kayak gini yang mereka kejar hutang maksudnya gimana oh iya teman saya itu punya target targetnya apa targetnya tahun depan saya harus punya hutang sekian triliun ratusan lagi triliun bukan puluhan triliun kok bisa iya pak karena hutang ini akan menunjukkan sejauh seseorang itu memiliki kemampuan untuk mengelola nanti jadi hutang ini menjadi muda buat mereka berbeda dengan kita kita kekayaan ditunjukkan oleh hutang hutang apa di warung hutang beras garam hutang panci cicilan beda cerita kalau kita hutangnya hutang konsumtif kalau mereka hutangnya hutang pro kutif jadi mereka tapi apakah mereka orang kaya ini berbahagia ya ada yang berbahagia ada yang stres jangan kira karena perusahaannya gede lalu gak stres di masa pandemi ini di awal-awal dulu saya beberapa kali ditelepon diajak ngobrol oleh beberapa pengusaha yang cukup besar dan mereka bilang waduh pak kita ini lagi pusing nih loh kenapa pak ini peraturan pemerintah gimana keluarnya katanya dulu sebelumnya waktu itu ada ini ya lebaran ya THR boleh tidak kemudian sekarang harus walaupun dicicil ya dicicil sih enak pak ya kita karyawan nih staf pada protes oh ini demo-demo kok dicicil gini-gini ditahan haknya ya tapi kalaupun kita cicil kan tetap mereka dapat pak lah kita pak selama masa pandemi produksi tinggal produksi masuknya seberapa siapa yang mau beli hasil produksi kita pak dalam kondisi gini jadi saya kadang pikir iya ya lebih stres jadi pengusaha kayaknya kalau gitu operasional harus dibayar ya kan belum misalnya walaupun ada penundaan satu tahun kredit usaha dan lain sebagainya tapi kan tetap artinya harus bayar emang tahun depan keadaan pulih kembali seperti semula langsung omsetnya naik kan enggak harus dikilih di awal lagi kan gitu jadi beberapa jadi beberapa pengusaha itu mengalami juga kalau begitu apakah ini sebuah jaminan pekerjaan kita adalah jaminan untuk kebahagiaan ternyata tidak ya jawabannya nah mengapa kalau begitu mungkin di dalam hidup kita ada masa-masa menyenangkan tapi hari-hari ini kita mungkin mulai melupakan seperti apa sih rasanya bahagia itu seperti apa sih kebahagiaan yang lepas kapan terakhir kali saya berbahagia ya kapan terakhir kali saya merasa enggak ada beban apapun bisa lari bisa melompat bisa teriak semuanya saya dan wow gitu lah lepas sekali apa yang menyebabkan kita tertekan karena repetisi yang kita alami setiap hari tanpa disadari tidak kita reduksi kita mengalami stres karena tekanan pekerjaan tekanan target yang harus dikejar terus keadaan-keadaan yang terus terjadi dan sesuatu yang terjadi dalam jangka waktu tertentu yang terus menerus akan berefek jauh lebih kuat dibandingkan kejadian sesaat nah kejadian pandemi ini membuat beberapa orang ini katanya tiga bulan nah prepare dong mereka udah siap-siap tiga bulan eh diperpanjang kalau nonton sepak bola diperpanjang masih seru ya kalau pandemi diperpanjang itu gak seru gitu perpanjang tiga bulan lagi PSBB-nya eh dikira udah mau selesai tempat-tempat usaha udah boleh buka lagi kena lagi gitu ya kena PSBB lagi dan terusnya ini kayak roller coaster gitu naik turunin lagi udah mau naik turunin lagi menebabkan tingkat stressnya tinggi nah bagaimana tindakan kita sebagai seorang leader bagaimana respon kita sebagai seorang leader sangat menentukan kalau kita leadernya pun menunjukkan decak-decak bukan decak agum di kantor misalnya aduh pusing iya ya wah udahlah repot udah ungkapannya pun kayak gitu terus gimana tim kita yang dengerin mereka pun tambah stress kan waduh deg-degan jangan-jangan nih perusahaan bentar lagi tutup saya PHK PHK gak bisa dibayar juga perusahaannya tutup terus saya mau ngapain besok saya makan gimana tambah pusing mereka apakah akan memberikan dampak ingat bahwa leadership kata kuncinya adalah pengaruh jadi apapun yang kita lakukan akan berpengaruh terhadap tim kita kita ingin tim kita produktif maka ucapkan katakan lakukan sesuatu yang membuat mereka menjadi produktif yang mendorong mereka menjadi produktif bukan sesuatu yang membuat mereka justru drop jadi hindari kalau leader ini mau stress jangan dilihatin deh ke tim makanya leader ini kan punya ruangan tersendiri ya kalau punya ruangan sendiri silahkan tutup semua jendela kata kalau perlu pakai perdam silahkan mau teriak mau stress mau apa beberapa pengusaha itu kenapa main golf di hari Sabtu dengan teman-teman ini ngilangin stress jadi waktu sambil mukul kadang-kadang peletek sudah selalu ngilangin stress karena di lapangan luas hijau bisa memberikan ketenangan pikiran sambil main jalan sedikit sedikit sambil santai melepas itu sambil ngobrol dengan teman-teman ada kalanya diskusi oh iya di saya juga seperti ini oh iya di tempat sami juga diskusi bisa dapat solusi jadi selain refreshing mendapatkan pencerahan yang baru kesegaran refresh juga mendapatkan masukan-masukan dari rekan-rekan yang lain jadi sangat perlu memaneseh saya ini jadi bukan berarti kalau pimpin-pimpin lagi golf perusahaan lagi susah gini malah main golf bukan gitu ya karena memang diperlukan kalau enggak dari mana idenya untuk mendapatkan pencerahan yang baru jalan-jalan atau apa kalau saya lebih suka memang ada waktunya dengan teman-teman tapi yang paling sering saya pergi dengan keluarga itu refreshing buat saya yang paling baik jadi ketika lihat anak-anak lari-lari main-main apa gitu dengan bebas pokoknya kalau ketemu dengan saya jangan heran Bapak Ibu karena saya akan berubah total artinya tidak rapi seperti ini ketika main dengan keluarga jadi ada waktu dimana kita memerankan hal tersebut kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang nyeleneh bercandaan atau apa pernah ada waktu dimana saling make up foto-foto yang aneh-aneh jadi kenapa ya lepas aja kita semua tuh punya sisi-sisi kekanak-kanakan di dalam diri kita yang ingin kita bangkitkan lagi dan itulah yang menyebabkan kita berbahagia ada sisi-sisi yang mungkin terpendam dimana kita ingin mengeluarkan apa kondisi kita dan jati-jati yang sebenarnya yang tidak mungkin kita munculkan di depan tim kita jadi sangat perlu yang namanya kita memiliki relasi yang baik dengan keluarga kita punya relasi yang baik mungkin kita punya sahabat punya komunitas dimana kita bisa mereduksi tekanan-tekanan tersebut dan dengan direduksi tingkat stresnya kita bisa mendapatkan pencerahan atau hal-hal yang baru lagi nah ini sangat diperlukan bagi seorang leader agar leader ini gak cuman kalau masuk kantor mukanya tuh udah serem gitu ya menyeramkan gak ada happy-happy-nya nah timnya juga pasti akan stres juga lihat itu aduh ketika dipanggil timnya bukannya seneng gitu kan jadinya aduh saya mau dimarahin tadi bos masuknya udah tampangnya kayak gitu jadi orang tuh gak suka diajak komunikasi padahal kita ingin diskusi dengan dia tapi dia udah ngerasa tertekan dulu habis itu dia keluar dari ruangan kita teman-teman yang langsung nanya kenapa-kenapa diapain kamu sama bos kok ini sering kejadian kalau di kantor-kantor itu kalau orang keluar dari kantor bos ditanya kamu diapain sama bos kenapa sih bos jadi saya kain-kain imajenya apa bos ini jahat banget gerak banget gitu ya al goco nah gimana mereka mau dekat dengan kita padahal mungkin mereka tuh dari bawah punya feedback dan pemikiran yang akan berguna bagi kita nah ini perlu kita membangun hal tersebut ya imajenya kemudian nah kadang-kadang ini kadang-kadang bukan kadang-kadangnya jarang kadang-kadangnya sering ya kadang-kadangnya sering terjadi ya ya nyaris setiap hari dimarahin oleh atasan apalagi kalau atasannya itu beda-beda ya kita bertanggung jawab terhadap beberapa bidang yang biasanya hari ini dikomplek sama sana besok sama dan seterusnya nah ini juga terjadi ketika dulu saya ada di sebuah perusahaan dan perusahaan itu memang kebetulan ya besar lah ya salah satu perusahaan nomor satu di Asia Pasifik tapi kami masih bertanggung jawab pada pimpinan yang ada di Eropa nah ini kan punya target yang gila-gilaan tuh artinya ya begitu kompetitor naik itu langsung ini kenapa nah bagi turun aja di posisi nomor satu ke nomor dua ini udah omelahnya udah kayak apa gitu ya kalau perusahaan kecil naikin omset 300% misalnya dari 10 juta ke 30 juta itu gak terlalu jauh jaraknya gitu tapi kalau udah omongannya T naikin 3 kali lipat itu tepok jidat gitu ya kalau gak benar-benar ngerti gitu seperti apa nah jadi stress karena kita pun dituntut akibatnya apa kita balik nuntut ini kecenderungan ya kecenderungan manusia ketika dituntut balik nuntut ke bawah yang di bawah terus-terus semakin bawah yang paling bawah pusing akhirnya saya harus melakuinya gimana saya cuma dimarahin dulu kayaknya salah terus deh salah ini salah gitu ya ini juga hati-hati ya karena akan menimbulkan apa kitanya sendiri tertekan mengapa kita menjadi tidak happy karena bukan masalah dimarahin ya ketika kita marahin orang itu pun membuat kita gak happy loh serius percaya apa yang kita katakan itu setuju tidak setuju masuk lagi ke telinga kita masuk lagi ke otak kita jadi kalau kita bilang kamu tau gak kita ini lagi susah kata susah masuk lagi pikiran kita satu-satu nanti ngomong lagi ke orang lain kita tuh lagi susah susah masuk inget repetisi repetisi menanamkan sesuatu jauh lebih kuat di dalam pikiran akhirnya apa kita makin susah kanya mentok kanya rumit nah ya jadi hati-hati juga dengan sikap terhadap bawahan kita ya jadi lebih baik memang dijali seperti tadi yang saya contohkan apakah semua ini jaminan untuk mendapatkan kebahagiaan ya mau kerja keras mau harta ya punya uang melimpah ya mungkin mobil yang terbaru ya Tesla lah paling enggak gitu kan terus rumah di da kawasan ini kan bukan sesuatu jaminan ya saya tuh kalau udah sempat ini rumah gede masuk awal sih oke weh banget ngundang teman-teman datang ke rumah ya syukuran weh orang-orang wih keren banget sih rumah kamu asik banget ya kamu tinggal di daerah seperti ini happy ya happy dipuji begitu minggu depan saya ajak lagi teman-teman ke rumah udah gak ada yang uji gitu ya tiga kali udah biasa empat kali ya mereka udah kayak ke rumah sendiri gitu jadi dimana kebanggaannya gitu kalau happy kita ditentukan karena sebuah kebanggaan maka itu sangat sederhana sayang banget ya nanti kita akan mencari lagi kebanggaan yang baru masa tiap minggu saya harus beli mobil baru gitu ya agar bisa dipuji terus sama orang ya sayang sekali kalau sumber kebahagiaan kita adalah gitu jadi ini tidak menjamin kita akan buktikan seperti apa nah ada yang mengenal ini oh yang umur-umuran saya tau lah ya disini gak ada yang terlalu muda kan ya ada yang tau apa musik Kurt Corbin yes Nirvana ya Nirvana apa yang terjadi ini orang top terkenal kaya punya istri sandik punya anak apa yang terjadi dengan dia kenapa apa yang salah dengan dia jadi kadang-kadang saya ini orang punya A punya B punya semua kok bisa ya baru begini ada salah satu aktor Korea yang meninggal dunia juga bunuh diri dan setelah bunuh diri itu malah filmnya terkenal ya jadi kalau yang seneng film-film Korea pasti tau aktor Korea filmnya terkenalnya bukan karena dia bunuh diri karena memang filmnya bagus kok akhirnya terkenal tapi sayangnya si orang ini tidak menikmati karena keburu bunuh diri nah jadi apa sih apakah ini sebuah kebahagiaan nah kita lanjut lagi ke generasi yang lebih lebih diatasnya lagi lebih baby boomer jadi mungkin ada yang pernah tau tentang Yunda Yunda ini terkenal ya sampai sekarang dan terus kemudian siapakah sebetulnya orang ini nah ini adalah CEO-nya ya Yumbangkun ini adalah CEO dari Hyundai Motor waduh udah kebayang ya kekayaannya seperti apa kita lihat apa yang terjadi terjun teman-teman lantai 12 kantor Hyundai itu digipnya berapa ya itu digip sogokannya ya Bapak Ibu ya bukan digip hartanya pemilik industri raksasa ini memberikan sogokan untuk bisnisnya Korea Utara memberikan sogokannya aja segitu ya nah tapi ya ternyata kekayaan yang besar pun bukan menjadi sebuah jaminan nah ini video ya oke ada yang tahu ini udah jelas ada tulisannya kalau nggak tahu keterlaluan ya tinggal baca gitu kan oke ya king of rock and roll ya dan dunia hartanya itu masih ngalir sampai sekarang tapi dia merasa kesepian akhirnya overdosis ada kecanduan larian terhadap raksasa sepi seringkali menjadi penyebab dari orang-orang di top position orang top position ini ya so far sejujurnya saya pernah mengalami hal yang sama bukan susah idea kalau saya susah sudah nggak ada di sini teman-teman ini penampakan asli tolong jadi saya maksudkan karena di posisi dimana ketika kita melakukan apapun juga nggak ada yang mencegah kita-kita melakukan apapun juga nggak ada yang menyalahkan kita nggak akan ada yang berani ngeritik kita tapi apa yang dialami itu justru aneh ketika di posisi itu kayak ada yang kosong yang hilang di hada kita ada yang seakan-akan kehilangan makna kehilangan tujuan saya udah punya ini saya udah punya ini saya udah pengen saya kejar udah ada terus mau apa perasaan kesendirian kesepian seperti ini sebetulnya yang paling mencekam itu sebabnya tadi saya sampaikan teman-teman yang di posisi top para leader sangat perlu Anda memiliki kedekatan hubungan relasi dengan keluarga karena keluarga yang akan menjaga Anda menjadi nilai bagi Anda lalu apa lagi perlu punya yang namanya sahabat orang yang bisa dipercayai untuk berbagi untuk saling berdiskusi mungkin mereka nggak ahli tapi mereka bisa membuat Anda merasa tenang nyaman aman sehingga Anda bisa berpikir dan menemukan kembali hal-hal yang harus Anda temukan di dalam hidup satu kali ada orang yang pernah konsultasi dengan saya ini salah satu pengusaha besar bilang Pak saya udah nggak punya arti anak-anaknya udah gede semua udah punya setuju juga perusahaannya udah beberapa anak perusahaan cukup besar di Indonesia dan dia dateng tempat saya awalnya cuman dateng ngobrol-ngobrol tempat kami nyantai terus saya dia bilang aduh saya tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba ngomong serius saya tuh nggak tahu kenapa kayaknya udah mulai hampa nih hidup gitu dong Pak saya bilang dicandai enggak beneran saya sempat bahkan terlintas kayaknya lebih baik kalau saya berakhir aja loh kok Pak bisa gitu kenapa akhirnya dia cerita cerita itu ini bagian penjalanan loh kan sudah punya semua anak-anak cucu-cucu baik-baik suka ngunjungin juga iya Pak tapi saya ngerasa ada sesuatu yang nggak berarti lagi di dalam hidup saya oke akhirnya apa yang saya bilang coba Pak bayangkan sama seperti tadi saya tunjukkan gambar itu bayangkan pernahkah ada masa-masa dimana Bapak tuh ngerasa sangat bahagia sangat bergairah semangat ada Pak kapan itu ketika pertama kali saya merintis perusahaan oh ya apa yang dirasakan wah itu saya bisa semalaman tuh bisa nggak tahan kebangun gitu ya maksudnya kebangun lama nggak tidur hanya mikirin wah besok saya mau ini besok saya mau meeting besok saya mau ini wah dia semangat besok saya mau ketemu ini itu kepikiran terus Pak wah itu mungkin yang menyebabkan gairah hidup yes betul itu gairah kalau gitu gini Pak besok Bapak datang ke kantor minta orang di kantor siapkan satu meja untuk Bapak dan Bapak kembali kerja di kantor terserah Bapak mau ngapain datang ke kantor mau nongkrong mau ngecekin anak buah mau cuman keliling dari ruangan ke ruangan tapi Bapak kerja kembali mulai berpikir apa yang perlu ditingkatkan apa yang perlu dirancarkan dan dia lakukan untungnya dia orang yang mau dengerin dan dia lakukan tiga bulan kemudian kami ketemu di sebuah acara peresmian karena teman saya di Bali itu punya resto baru baso dia dari Malang buka usaha di sana terus kita ketemu gak sengaja gimana Pak wah asik Pak sekarang dia datang nyetir sendiri biasanya nyetir pakai supirnya nyetir sendiri pakai mobil sport wah yang gila banget kelihatan ya wajahnya ceria gembira lagi ketawa-ketawa minum-minum kempen-kempen jadi ada sesuatu kegairahan yang muncul dalam hidup seorang passion sesuatu yang gairan itu perlu dibangun nah kalau kita memang senang untuk merintis sebuah usaha maka bangunlah itu kembali bangunkan itu kembali mungkin kita punya usaha kecil di rumah atau dimana gak usah gede-gedean dulu tapi bagaimana sesuatu yang bisa kita tanganin sendiri kita terjun sendiri dan sebagainya tujuannya apa saya ketemu beberapa orang ternyata punya usaha gede punya posisi besar di perusahaan tapi di rumahnya itu ada kayak cafe kecil gitu lah yang sehari-hari dijagain oleh petugas ada yang jaga pelayanan sebagainya petugas-pugas tapi kalau hari-hari dia kosong di rumah dia nongkrongnya di situ dia nongkrong kadang-kadang ketika ada tamu dia sapa dia nyapa-sapa dia ngobrol jadi bahkan dia kenal dengan pelanggan-pelanggannya tau nama-nama pelanggannya jadi kalau pas mau pelanggannya pulang tuh dia apa ngedadahin ya pak pulang dulu ya 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 ini salah satu bagaimana membangkitkan passion kita menimbulkan kebahagiaan di dalam hidup lalu jika demikian bahagia itu apa nah kita lihat yuk kata-katainnya menarik ya atau senyum bukan berarti aku sedang bahagia pernah tahu Robin William dia salah satu orang yang sangat terkenal menghibur sekali termasuk jenius dalam menghibur Charlie Chaplin juga sama ya Jumanji pertama itu Robin William kita lihat bagaimana akhir hidup mereka oke mereka berakhir dengan sama seperti tokoh-tokoh yang tadi karena apa karena mereka mengalami kesunyian di dalam hidup Robin William itu dia mengalami satu penyakit dan dia merasa dia tidak lucu lagi dan itu yang membuat dia stres tersenyum bukan berarti bahagia mungkin kita bisa menunjukkan senyum kita di depan orang jangan salah bisa jadi orang-orang kita temui di kantor pun sama di depan kita gak ada masalah tapi sebetulnya di hati mereka punya masalah sangat penting kita sebagai leader memahami tim kita minimal tim level satunya ring satunya di bawah kita mereka pun manusia mereka butuh touch dari kita dan orang itu punya kebiasaan kalau mereka menerima sesuatu barulah mereka bisa men-share sesuatu mereka menerima perhatian mereka akan mampu memperhatikan karena kalau tidak ketika mereka memperhatikan itu kosong hanya dari pengetahuan mereka saja mereka memperhatikan oh saya harus gini saya harus bersikap gini tapi bukan sesuatu yang mengalir dari dalam dirinya padahal yang menyentuh hati dan hidup seseorang adalah sesuatu yang muncul dari hati orang makanya ketika kita belajar mungkin berbicara zaman dulu di public speaking atau di mana saya sering ajarin kalau di public speaking apa yang keluar dari hati akan menyentuh hati apa yang keluar dari pikiran akan menyentuh pikiran jadi orang-orang yang bersama dengan kita sangat mencuri sentuh Adi Lasso pernah menyanyikan di dalam lagunya sentuhlah dia tepat di hatinya dia akan jadi milikmu selamanya dia katakan seperti itu sentuh hatinya loyalitas akan terjadi orang muncul trust mau ngomong mau cerita pernahkah anak buah anda bisa sampai curhat cerita nangis-nangis di depan anda itu sebuah kebanggaan karena dia mempercayakan hidupnya pada anda orang yang kayak gitu seringnya nanti malah jadi loyal dengan kita kalau kita lakukan task yang tepat dengan dia yuk bangun tim yang kuat tim yang kuat ini bukan terdiri dari masalah sanya kompetensi tapi orang-orang yang menjadi kepercayaan kita yang berbagi hidupnya dengan kita ini adalah rongring pertama kita baru setelah itu orang-orang kompeten ada di sekitar mereka orang yang bisa dipercaya jauh lebih sulit didapatkan daripada orang yang kompeten kalau kita udah di level perusahaan besar ini yang paling penting kita dapatkan oke jadi mari kita bertanya pada diri kita sendiri kapan anda terakhir kali tersendiri bahagia kapan terakhir kali anda minta maaf dengan tulus meminta maaf melepaskan ganjalan di dalam hati karena apa saat kita menyimpan kekesalan tanpa disengaja itu berpengaruh kapan terakhir kali anda merasa bebas nah tadi yang saya sampaikan lepas bebas bisa lari bisa teriak itu membebaskan jiwa kita sangat perlu membuat kita awet muda saya yakin Pak Henry salah satunya yang karena di belakang selalu ada hantai ini bebas melihat laut lepas saya bisa lihat kalau saya salah nebak umur tadi makanya maaf lalu apa itu manajemen sebetulnya apa itu aset apa itu aset sejati jadi pertanyaan ketika kita berbicara tentang apa itu manajemen oh Pak manajemen itu mengelola karena saya dulu di bidang manajemen jadi kalau jawaban secara akademisnya manajemen itu adalah melakukan sesuatu melalui orang lain itu ya arti kata dari manajemen ya apa itu manajemen mengerjakan sesuatu melalui orang lain seorang leader adalah bukan seorang yang mengerjakan sesuatu sendiri dia mengerjakan sesuatu lewat orang lain lewat timnya kalau sampai kita tidak bisa mengelola tim tidak bisa mendelegasikan dengan baik maka bisa dikatakan kita belum menjadi seorang leader yang berbahagia ya kalau apa itu aset apa yang kita kejar dengan melakukan manajerial dengan memanajer orang memanajer tim apa yang kita kejar dalam bentuk aset aset yang seperti apa ada aset rumah kendaraan dan sebagainya bagaimana kalau diizinkan sekali waktu kita mengalami kehilangan semua itu apakah tetap akan berbahagia karena bahagia dan gembira adalah dua hal yang berbeda bahagia dan senang adalah dua hal yang berbeda senang adalah ekspresi yang ditimbulkan oleh suatu kondisi yang menstimulasi pikiran kita senang itu adalah salah satu diantara enam bahkan ada yang mengatakan sepuluh ekspresi dari emosi senang sedih terkejut jijik marah dan sebagainya itu ekspresi tetapi bahagia bukan suatu ekspresi contohnya apa ketika orang dalam keadaan yang tadi di sawah panas kok bisa bahagia kan keadaan tidak mendukung tapi ada orang yang berkelipangan dengan segala yang dibutuhkan kok tidak bahagia berarti bukan sebabkan keadaan jadi apa sih sebetulnya kebahagiaan ternyata aset sejati yang kita harapkan sebetulnya adalah kebahagiaan lalu apa perbedaan efektif dan efisien ini udah mulai efektif efisien efektif berkaitan dengan waktu efisien berkaitan dengan biaya apakah hidup kita sudah efektif apakah hidup berapa banyak waktu yang kita gunakan apakah waktu yang kita gunakan menghasilkan sesuatu yang membuat kita memiliki aset sejati atau hanya sekedar mengumpulkan aset yang semu dan sementara jangan sampai hidup kita 80% ternyata terarah pada sesuatu yang bukan aset sejati satu saat baru kita menyesali nah yuk kita sama-sama apa itu bahagia yang sebenar-benarnya jika demikian apa sih yang memicu saya bahagia kita temukan alasannya kita temukan sasarannya mengapa kita berbahagia bagaimana melepaskan beban hidup yang selalu menunggangi gimana beban hidup bisa gak sih Ilan enggak ya hari ini punya beban satu lepas besok ada beban lain justru saya berpikir orang yang sudah gak punya beban ini biasanya orang yang memang sudah tidak mohon maaf sudah tidak eksis di dunia ini meskipun bukan berarti selesai mereka menanggung beban yang lebih berat lagi yang harus dipertanggungjawab bukan nanti di sana itu hanya permulaan dari keabadian kalau keabadiannya itu menyenangkan ya maka menyenangkan lah kalau keabadiannya itu menanggung sesuatu yang disesali ya akan menyesal jadi sangat penting kita melihat yang bisa dilakukan oleh kita hanya mereduksi mereduksi apa yang kita tanggung jadi sangat penting mereduksi tekanan dan level stres itu yang membuat seorang leader menjadi leader yang berbahagia kalau gak pengen punya beban ya jangan jadi leader gampang tapi kalau gak jadi leader bebannya juga berat juga sama mungkin lebih berat juga jadi caranya gimana reduksi punya cara bagaimana kita mengelola mengelola emosi mengelola hidup memiliki keseimbangan salah satu yang menyebabkan tekanan dan stres juga biasanya faktor kesehatan kesehatan kita gak kugar kita gak apa itu akan sangat berpengaruh dulu ketika saya masih bekerja ketika saya di Denpasar kebetulan ada agensi yang ada di sana yang saya lakukan pagi-pagi itu biasanya pergi ke tempat fitness jadi jam 7 makan saya datang ke tempat fitness saya fitness dulu saya ada PT kebetulan di sana ya di daerah renon jadi saya ke sana kemudian setelah itu sauna renang dan sebagainya ya kusi selesai jam 9 jam 9 dan saya sengaja bawa katanya punya posisi tapi bawa ransol dari rumah ransol di tempat itu saya ganti saya ganti semua pakaian masuk saya ganti langsung pakaian saya jalan kaki karena jarak di tempat fitness ke tempat kerja yang gak terlalu jauh saya jalan kaki saya ready jam 10 saya udah ready di kantor saya mimpin rapat saya matal setiap hari saya lakukan itu jadi datang ke kantor memang dengan bugar pulang pulang kerja apa yang saya lakukan ya kalau saya pulang saya usahakan selesaikan jam 4 jam 5 saya ready selesai pulang ya walaupun ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang masih menunda biasanya saya tunda kecuali memang seperti tadi Pak Hendra katakan cuman cuman ada telfon nah itu memang harus ready malah kebanyakan waktu saya kalau Sabtu Minggu itu gak ada gitu biasanya disuruh malah di luar beda waktu di hari-hari biasa saya bisa mengatur waktu seperti itu jadi sore saya ketemu dengan keluarga saya pulang lebih awal biasa jam 4 lalu kami jalan-jalan ke lapangan karena untungnya dekat Renung ada lapangan jalan cuman ya walaupun makan biasanya di tempat-tempat yang gimana ya pada kesempatan semangat kayak gitu kadang-kadang sengaja jajan di pinggir jalan gitu ya kelima nongkrong duduk bareng gitu ya beli apa beli duren ya banyak duren biasanya disitu kalau pada musim dibuka di pinggir jalan kita makan bareng menikmati sesuatu yang berbeda ya jadi salah satu untuk menghilangkan kejenuhan atau stres adalah dalam melakukan sesuatu yang berbeda dari rutinitas jadi kalau biasanya pemandangan kita di mana cari yang gak biasa saya sering melakukan hal-hal seperti itu dan itu menjadi sangat berguna oke kemudian bagaimana menggunakan ilmu manisban untuk mencapai hidup yang lebih bahagia belajar mendelegasikan belajar membuat dan memilih orang nah bicara disini memang kita harus balik lagi ke bagaimana tentang pembicaraan tentang SR ya SR ini sangat penting di dalam perusahaan dan kesalahan atau masalah-masalah yang terjadi selanjutnya di dalam perusahaan selalu dimulai dari kesalahan pertama yaitu requirement kalau berdasarkan datanya limra ada tiga hal yang sangat berpengaruh terhadap resistensi di dalam perusahaan dan itu sampai 86% jadi yang 86% itu adalah post-training contract jadi training-training setelah contract poor post-training contract jadi kekurangan dari training-training setelah contract kemudian yang 80% itu adalah poor selection and poor recruitment jadi kurangnya di dalam penetapan standar baik recruitment dan selection jadi bahan bakunya dulu harus benar-benar dibenahi bagaimana mengecek bahan baku dari mulai recruitment kita harus tahu ada di mana kemudian selection sistem seleksinya juga seperti apa ketika kita ada di kelas waktu itu statement analis kita pernah bahas ya mas ringga waktu itu bagaimana menggabungkan BEI dengan statement analis dan sebagainya ini bisa untuk menggali hal tersebut kemudian training-training training-training kita membahas waktu di kelas corporate training bagaimana merancang sebuah program training yang tepat sasaran based on dari kebutuhan organization need analyze kemudian job need analyze sampai personal need analyze seperti apa jadi itu perlu dirancang nah hal-hal itu sebetulnya salah satu cara bagaimana untuk kita mampu menciptakan sistem dan SDM yang membantu sangat membantu pencapaian dan itu akan mampu untuk mengurangi level stress dari seorang pimpinan sehingga pimpinan bisa lebih memikirkan hal-hal yang strategik karena apa operation-nya sudah bisa berjalan dengan baik ya satu dua saja lah mungkin yang perlu kita tangani dengan adanya meeting yang rutin meeting guan atau bulanan yang rutin koordinasi yang baik apalagi saat ini bisa lewat gadget dan lain sebagainya sehingga report-report bisa masuk dan kita bisa memiliki data-data untuk sebuah pembuatan keputusan dengan lebih cepat nah ini akan sangat membantu tentunya jadi menggunakan sistem informasi yang baik kemudian bangun tim yang memang benar-benar tepat bagaimana agar tetap ikhlas dan bahagia dalam kondisi hidup yang selalu bermasalah nah ini pertanyaan yang tepat di saat seperti ini ya ada yang punya jawabannya bagaimana agar tetap ikhlas dan bahagia dalam kondisi yang bermasalah kalau jawabannya saya pernah mengalami dimana dari kondisi yang sangat luar biasa punya itu punya ini ya setiap bulan selalu punya usaha baru tapi satu kali sempat izinkan mengalami sesuatu dan perlu membangun dari awal beberapa pernah juga ngalamin dimana lagi di top position kemudian ada black campaign dan sebagainya ya dari kompetitor yang menyebabkan ya ya begitulah kehilangan cukup banyak untuk proyek dan klien tapi bagaimana membangun kembali saat ini nah hal-hal seperti ini kok bisa kalau orang bilang ya karena saya selalu menyadari satu hal saja bahwa apapun yang terjadi dalam dunia ini ada yang mengatur seperti yang saya bilang tadi segala suatu tidak ada yang namanya kebetulan kalau tidak ada yang kebetulan berarti ada yang merencanakan kalau ada yang merencanakan berarti ada tujuan dibalik setiap rencana nah tugas saya adalah memahami apa tujuannya tersebut agar saya bisa bersepakat dengan sang pembuat rencana agung itu dan saya bisa menjalannya sehingga saya tidak akan melewatkan kesempatan sekecil apapun anggaplah saya selalu berbicara ke setiap orang yang bertemu dengan saya anda tahu gak kalau saya bertemu dengan anda ini bukan sebuah kebetulan karena saya selalu percaya apa yang terjadi dalam hidup tidak ada kebetulan percaya dan setiap kali tidak ada kebetulan berarti ada sebuah rencana yang dirancangkan oleh di atas betul pak kalau begitu saya juga percaya anda dan saya hari ini ketemu bukan sebuah kebetulan pasti ada rencana yang harus diwujudkan kira-kira apa ya yang bisa kita buat proyek yang bisa kita buat setelah ini ini kata kunci saya biasanya kalau ketemu dengan partner atau calon investor makanya dari selalu setelah pertemuan seperti itu muncul sahabat dan sebagainya tapi satu hal yang memang saya selalu sampaikan pada orang memang gak ada yang kebetulan gak ada yang kebetulan dengan memahami ini kita tahu bahwa tenang aja burung di udara aja masih hidup kok gak dikasih makan di pohon-pohon bisa hidup sendiri kita pun sama yang penting kita peka jeli karena ada dua hal saja yang membuat seorang kalau di dalam bisnis itu bisa sukses dua syarat untuk bisa sukses dalam bisnis yang pertama adalah kemampuan untuk mengenali peluang yang kedua kemampuan untuk mengeksekusi peluang jadi hanya dua syarat ya kalau di dalam bisnis oke kita lanjutkan nah apakah Anda sedang mencari kebahagiaan wah ini pertanyaan yang sederhana dari dalam ada yang lagi nyari yang nyari itu kenapa dicari ya sebetulnya kan sudah punya kebahagiaan mengapa Anda tidak bahagia makanya pertanyaan keduanya kalau sedang mencari kebahagiaan berarti pertanyaan keduanya mengapa tidak bahagia saat ini Pak saya sedang mencari istri kenapa mencari istri jawabannya berarti saat ini tidak punya istri kemungkinan Pak saya sedang mencari rumah kenapa gak punya rumah atau pengen nambah rumah ada pilihan oke nah ada orang yang bekerja keras kemudian menjadi sukses dan setelah itu mendapatkan kebahagiaan ini mentalitas yang ada dalam pemikiran orang tapi sebetulnya apakah tidak lebih baik kalau kita memiliki kebahagiaan terlebih dahulu karena kebahagiaan akan membuat kita mampu bekerja secara lebih efektif dari sisi neuroscien dikatakan pada saat kita berbahagia otak manusia bekerja dengan lebih efektif tadi kita bicara soal efektif dan lain sebagainya bagaimana kita membuat diri kita dan hidup kita lebih efektif dengan cara kita berbahagia bagaimana membuat diri kita berbahagia dengan cara menyadari apapun yang dahilup kita adalah anugerah sehingga kita mampu mensyukuri oke ini tentang kebahagiaan mana yang lebih sering terjadi pertanyaannya sekarang kita kembalikan ke dunia nyata setelah kita bisa rasa kebahagiaan Anda dipengaruhi keadaan atau Anda yang mempengaruhi keadaan orang yang berbahagia adalah orang yang mempengaruhi keadaan tidak ada orang yang berbahagia yang dipengaruhi oleh keadaan Pak tapi kan wajar dong kalau keadaan kayak gini kemudian saya sempat tertekan stres saya dimarahi kesal wajar wajar yang dimaksud dipengaruhi adalah kita seperti tadi tertoreh dalam atau kemudian mempengaruhi pikiran kita mempengaruhi behavior kita dan lain sebagainya ketika terjadi hujan dan saya sedang di luar saya kena hujan wajar dong tapi kalau saya terus-terusan hujan-hujanan itu yang masalah karena saya tidak berusaha melakukan sebuah tindakan untuk membuat saya tidak kehujanan padahal saya punya pilihan untuk bertenduh saya punya pilihan untuk ambil payung saya punya pilihan untuk menggunakan tas saya untuk menutupi kepala saya agar tidak kehujanan itu sebuah pilihan pertanyaan kenapa saya membiarkan diri saya kehujanan dan saya mengeluh hujan lagi waktu panas pun sama saya punya pilihan aduh panas ya saya punya pilihan kipas-kipas masuk ke ruangan ber-AC dulu ngadem walaupun ada imodomart masuk dulu deh gak apa-apa ngadem karena ada AC di dalam beli apa sampai di situ ini salah satu strategi atau apa wah minum air dingin banyak cara di dalam dunia ini banyak cara ketika kreativitas kita berjalan kita bisa menemukan banyak cara untuk mengatasi apa yang terjadi dalam hidup kita tapi ketika pikiran kita mentok dulu stres dulu seakan-akan gak ada jalan keluar dan pikir cuma mengeluh yang keluar sangat penting karena itu kebahagiaan itu sangat penting kapan kita memulai kebahagiaan kita jika demikian memulai kebahagiaan kita dilakukan setiap hari saat kita terbangun pagi hari mulailah kebahagiaan di pagi itu tarik nafas dalam-dalam kalau perlu ada jendela buka jendela hirup udara segan pagi hari aduh terima kasih Tuhan saya bisa bernafas udara ini begitu saja terima kasih angkat tangan kita lihat tap-tap tangan kita terima kasih Tuhan kamu memberikan tangan ini memberikan tangan kiri ini saya bisa menggenggam saya bisa melakukan apapun dengan kedua tangan ini berdiri dan tidur gerakan kaki kita terima kasih untuk kedua kaki kedua kaki ini bisa membawa saya melangkah sampai ke detik ini membawa saya melangkah sampai kesuksesan hari ini dan akan terus membawa saya melangkah bahkan ke tempat-tempat yang belum pernah terpikirkan sebelumnya terima kasih ambil air minum terima kasih atas apa yang kau anugerahkan saya bisa menikmati minuman ini saya bisa menikmati hidupan ini ucapkan terima kasih lihat istri kita kalau kriaya lihat suami kita kemudian cium keningnya apa-apa terima kasih atas orang yang kau tetapkan untuk mendampingi saya dalam susah dan senang selama ini hampiri anak-anak klub mereka cium terima kasih atas mereka doakan satu-satu mereka mereka jadi anak yang baik ini cara memulai pagi ucapkan terima kasih naik ke mobil terima kasih banyak orang yang berjalan kaki tidak bisa menikmati saya bersyukur masuk ke kantor wow luar biasa saya sangat bergairah hari ini hari ini saya percaya akan ada hal-hal luar biasa terjadi di kantor ini karena saya tahu ada kebahagiaan yang mengalir di kantor ini bawa itu sehingga itu terbawa kemana pun kita berada memulai memulai dari pagi hari semua dimulai dari pagi hari ketika tertidur malam hari renungkan semua terima kasih Tuhan hari ini saya sudah ketemu klien si ini terima kasih tadi walaupun ada anak yang seperti ini saya bersyukur berkati dia buat dia memahami apa yang saya sampaikan doakan doa itu melepaskan merilis berubah di dalam hati kita karena kita tahu apa yang terjadi bukan kita yang mengontrol ada yang mengontrol yang kita lakukan hanyalah mengontrol apa yang dilakukan oleh diri kita ucapan kita pikiran kita perbuatan kita secara pribadi itulah yang kita kontrol ini yang disebut sebagai lingkaran pengaruh dimana faktor penentukan yang ada diri kita sementara sesuatu hasil tapi hasilnya bukan kita penentukan kalau kita memahami ini maka kita akan terus-menerus mengupgrade diri kita akan terus-menerus berkembang kenapa saya fokus dengan bagaimana mengoptimalkan diri bukan dengan melihat keadaan dan hal-hal yang mempengaruhi baik nah jadi apa yang kita yakini dalam pikiran dan perasaan itulah yang terjadi pada hidup tidak peduli kita menginginkan atau tidak senang atau tidak tapi apapun yang kita izinkan masuk dalam pikiran itulah yang mempengaruhi kita karena itu sangat perlu kita berpikir sesuatu yang tepat melakukan sesuatu yang tepat karena berbicara tentang kesuksesan selalu tidak terlepas dari yang namanya investasi buh apalagi nih Pak tadi udah tenang Pak udah ngomong damai menyerahkan sekarang ini suruh invest lagi oke kita lihat kita perlu melihat seinggah satu persatu hal-hal yang seringkali membuat kita terhentukkan setelah sebagainya yang sebetulnya karena sudut pandang itu orang tepat kita lihat ya kalau usaha katanya bisnis dan sebagainya harus investasi tapi mari kita lihat bahwa sebetulnya investasi itu ada empat hal ada waktu ada tenaga ada pikiran dan ada uang kalau dilihat di sini berarti investasi yang selama kita pikirkan yaitu uang hanyalah seperempat atau 25% jadi yang menentukan kesuksesan kita di dalam bisnis ataupun pekerjaan sebetulnya bukan uang karena kita dibikin stress itu karena uang ini loh kebanyakan Pak saya mau bisnis gimana modal yang gak ada terus kenapa emang modal kamu cuma uang banyak kok ada orang-orang yang punya uang tapi mereka gak punya waktu banyak orang-orang yang punya gedung bahkan gedungnya terbengkalai jadi dipakai apa-apa dan mereka menunggu siapakah yang datang mau mengelola gedung saya jadi apakah uang masalah utama tidak kita diberikan tiga hal lainnya bahkan tiga hal ini bisa menghasilkan uang yaitu waktu tenaga dan pikiran kembali ke dunia nyata sikap memulai kita adalah dengan bahagia dulu tindakan selanjutnya apa tindakan selanjutnya investasikan hidup kita pada sesuatu yang bisa menghasilkan aset terpenting dalam hidup kita apa yang kita investasikan waktu tenaga pikiran dan uang kalau kita anggap keluarga kita penting sejauh manakah kita berani menginvestasikan waktu kita untuk keluarga sejauh mana kita berani menginvestasikan tenaga kita mungkin kita pulang kerja capek dan sebagainya anak menjak main kalau masih punya anak kecil apa yang ada lupa nanti dulu ya papi capek ya tiduran terus tidur bangun nonton tv baca koren makan tidur lagi besok udah pergi anak cewek akhirnya dia jadi anak tetangga karena mainnya di rumah tetangga terus kita pulang dipanggil om nanti jangan sampai ini waktu investasikan waktu zaman dulu mungkin pacaran kita gak bisa mengatakan saya mengasih kamu saya sayang sama kamu tapi gak punya waktu setiap kali janjian mau apel gak pernah punya waktu telpon ditelpon gak bisa terus ini yakinlah kita bilang suatu berharga tapi kita gak kasih waktu itu gak fair usaha kita juga sama usaha kita sama kalau kita bilang wah ini pekerjaan saya ini berharga tapi kita gak pernah punya waktu untuk kontrol kerjaan kita ngecek juga enggak ngelpon juga ke anak gue minimal kalau punya sekian banyak usaha investasikan waktu entah setengah jam satu jam video call atau gimana cek selalu cek tidak boleh ada usaha yang tidak di cek kalau pun misalnya saya punya sangat banyak gak mungkin ngecek sendiri apa yang saya lakukan kalau saya sih pasti ngecek sendiri walaupun hanya seminggu sekali walaupun hanya cuma video call dengan orang yang dipercayai dengan CEO-nya saya akan ngobrol meeting ada saya waktu meeting misalnya dua bulan sekali tiga bulan sekali dengan seluruh CEO itu bisa dilakukan tapi kita punya waktu seberapa kecil pun waktu yang kita miliki yang paling penting adalah komitmen dan konsisten komitmen dan konsisten jadi jangan pernah berikan waktu sisa gak ada yang namanya waktu sisa gak ada yang namanya sambilan di dalam hidup karena apa semua hal yang terjadi di dalam hidup dan semua hal yang kita lakukan adalah penting setiap detik waktu saya adalah penting gak ada yang gak penting tinggal investasikan waktu saya dengan optimal waktu ini berharga kenapa waktu ini bukan milik kita dan waktu tidak pernah bisa kembali yang kedua tenaga tenaga ini benar-benar kita berikan tenaga untuk apa tenaga untuk menemani mendampingi untuk ngecek untuk melakukan perencanaan meeting perlu komitmen juga sama perlu investasi serius yang ketiga adalah pikiran gak mungkin kita menjalankan sesuatu tapi kita gak mau berinvestasi pikiran kita dalam hal itu kita gak mau upgrade diri kita gak mau upgrade keilmuan tentang hal itu wah saya yang kayak gini sudah tahu pak sudah sering dengar e-book saya banyak audio saya bikin buku mau bikin ini buku saya udah berapa banyak oke fine saya diingatkan ketika ngomong hal itu sekian tahun yang lalu kalau ngomong saya pasti udah tahu tapi saya selalu diingatkan satu hal ada orang tanya pak kenapa hal ini udah di level itu masih mau belajar ikut training dan sebagainya masih pak saya saya masih perlu belajar kenapa karena belajar ini sama seperti kita bekerja sama seperti kita berkeluarga tadi ini adalah ibadah ini adalah ibadah bahkan mungkin ada beberapa teman-teman yang menyadari bahwa ketika dalam perjalanan kita menuntut ilmu kemudian mohon maaf kita dipanggil oleh yang mahu kuasa kita dikategorikan mati dalam keadaan yang jahid karena kita ngerti bagaimana niatnya niatnya untuk upgrade diri menjadi orang yang amanah untuk mengelola diri kita karena kita sadar diri ini adalah titipan otak ini adalah titipan ilmu kita adalah titipan karena kita sadar semua ini titipan pengelola olah inilah yang namanya manajemen mengelola diri sendiri dengan baik sehingga lebih naik levelnya lebih bisa memberi manfaat pada banyak orang lainnya kalau enggak kalau ilmu kita hanya segitu-segitu aja gak upgrade lagi ya setiap kali kita ngomong-ngomongnya sama terus akhirnya apa yang terjadi orang udah hafal pasti bentar lagi ngomongin habis gini habis gini anak buah kita udah hafal di kantor ya pasti mau ngomong ini lagi ya pasti mau ngomong jadi gimana mereka termotivasi mendapatkan sesuatu yang baru ini perlu kita tahu ketika saya mulai puas diri saya selalu diingatkan dengan sebuah kejadian mungkin bapak ibu juga sering mendengarkan hal ini zaman dulu ada makhluk yang sangat luar biasa yang ditakuti oleh semua orang bahkan semua makhluk kita sering menyebutnya dengan setelah dinosaurus T-Rex wah semuanya takut dengan dia dia rajanya pada masa itu hebat luar biasa kemudian ketika anak saya bertanya T-Rex itu yang kayak gimana ya kita ke kebun binatang yuk kita lihat T-Rex ya dulu kalian udah pada besar T-Rex ya gak ada itu udah punah katanya hebat katanya luar biasa tapi kok bisa punah saya berpikir iya kenapa bisa punah kenapa yang luar biasa seperti bisa punah tapi yang paling kecil nyamuk masih ada loh sampai sekarang konon katanya kecoa itu hidup dari zaman dulu sampai sekarang masih ada kok bisa ya bakteri kuman dari zaman dulu sekarang masih ada yang kecil malah bertahan karena ternyata satu kata kunci kemampuan ber adaptasi upgrade terus upgrade terus dengan kondisi yang ada nah kadang-kadang ada orang-orang yang demikian hebatnya di masa lalu kalau ditanya hari ini kemana kan mereka masih eksis gak kok gak ada lagi kemuncul lagi ternyata karena apa bahkan banyak di kalangan artis yang menjadi stres karena udah gak pakai langit dan sebagainya ya karena di masa lalu terlalu banyak orang bahkan kita hidup di masa lalu baik dengan kegagalan masa lalu ataupun dengan keberhasilan masa lalu kalau cerita selalu cerita dulu saya seperti ini dulu bapak seperti ini ya saya pengen nanya kalau yang gitu sekarang gimana pak sekarang gimana itu tanya-tanya hidup di masa lalu padahal masa lalu itu memang menghasilkan kita yang hari ini tetapi kita yang hari ini akan menghasilkan kita di masa depan jadi sangat perlu berpikir itu gimana saya sekarang jadi apa yang harus saya lakukan sekarang ketika saya mendengarkan training setelah itu apa yang harus saya lakukan sekarang setelah saya tahu tentang hal ini ketika ada keadaan saya selalu menanyakan jadi apa yang harus saya lakukan sekarang dengan keadaan seperti ini satu pertanyaan yang selalu saya tanyakan harus apa saya sekarang apa yang perlu saya lakukan jadi sangat perlu kita berpikir oke setelah saya ini berarti saya perlu berinvestasi dengan waktu saya seperti apa saya perlu berinvestasi dengan tenaga saya apa yang saya perlu belikan dan tenaga saya secara pikiran apa yang perlu saya upgrade lebih lagi secara uang apa yang perlu saya investasikan lebih lagi karena di mana uang kita berada di mana hatta berada di situ hati kita berada jadi kalau uang di situ bisa ingatnya ke situ jadi gak ada sesuatu yang perlu investasikan kalau tidak ada uang di sana jadi sangat penting untuk tetap berinvestasi oke namun fokus kita ini perlu mulai diubah jadi kita berpikir pertama tadi kita memahami bagaimana kita menjadi seorang yang bahagia kedua kita memahami bagaimana tindakan tindakan seorang yang berbahagia itu dengan cara kita menginvestasikan dan memilih berinvestasi pada hal-hal yang menghasilkan sejati di dalam hidup kita atau prioritas sejati di dalam hidup kita nah yang ketiga adalah bagaimana kita mengubah fokus kita saat berhubungan dengan orang saat melakukan sesuatu Robert Kiyosaki mengatakan ubah fokus Anda dari menghasilkan uang ke melayani lebih banyak orang melayani lebih banyak orang akan menghasilkan uang datang ke dalam hidup Anda ubah fokusnya saya akan contohkan dalam realita yang ada ada tempat makan yang sangat enak terkenal saya coba makan di sana tapi waduh luar biasa padat memang pertama yang kedua ketika saya makan di sana mohon maaf layanannya agak kurang pas kalau versi saya karena saya pelatih juga untuk customer satisfaction di beberapa perusahaan di BMI dan lain sebagainya termasuk di Angka Sepura ya benar jadi sangat kurang pas menurut saya sudah datang layanannya dikasihin cuman disimpan di atas media menunya gak ngomong gak apa kalau gak sepan banget ini menurut saya oke nah ini gak nyaman makanan enak sangat enak rame banget apa yang terjadi kayaknya saya males datang lagi karena apa karena sebetulnya kita perlu memahami kebutuhan manusia jadi kalau kita memahami psikologis manusia manusia itu punya tiga kebutuhan utama yang pertama itu adalah respect yang kedua yang kedua adalah secure yang ketiga adalah benefit jadi kebutuhan nomor satu bukan keuntungan atau benefit melayunkan respect cara kita sebagai leader pun sama dulu kita berpikir anak buah kita tim kita adalah alat untuk menghasilkan tapi mari kita ubah melihat mereka sebagai sesuatu yang berharga serving people bagaimana kita melihat mereka membuat mereka merasa kita respect dengan mereka karena apa yang ditanam akan menghasilkan tuayan atau panen berkalin lipat tanam respect pada orang dan mereka akan membuat lebih respect lagi terhadap kita respect adalah yang pertama yang kedua yang perlu kita bangun di dalam tim kita adalah rasa aman karena mereka tahu persis bahwa kita tidak akan mengeksploitasi mereka kalau mereka memang mengerjakan sesuatu yang baik mereka lah yang layak dapat penghargaan ini pernah terjadi dengan teman saya yang bekerja di sebuah perusahaan swasta yang besar saat itu dan dia merupakan orang yang sangat berprestasi namun hasil dari prestasi dia itu diakuisisi diakui oleh lidernya dia sehingga lidernya yang dapat penghargaan setiap kali acara nasional lidernya selalu dapat penghargaan padahal yang kerja keras dia yang prestasi dia sampai akhirnya satu kali orang di pusat ini mulai mempertanyakan ini kok seperti apa karena ketika si leader ini disuruh mempersentasikan kok kayaknya kalau cuma seperti ini gak mungkin mencapai hasil yang diharapkan karena gak bisa ketika ditanya apa-apa mulai tanya-tanya coba cek deh hasil omset kinerja orang-orang di tim seperti apa dicek di audit ketika di audit ketahuan lah dan dia langsung diangkat menjadi kepala cabang di cabang yang lain naik posisinya langsung terakhir dia posisinya pegang di pusat sebagai analis spesialis jadi ini yang terjadi karena orang selalu ngambil-ngambil ngambil-ngambil satu saat dia akan ketahuan juga tapi berikan penghargaan andai ketika tim kita ini bagus kita dapat leader pun pasti dapat penghargaan dong karena bisa membina dengan baik betul ya ada penghargaan untuk leader karena penghargaan tim terbaik tapi kita berikan juga haknya dan pada dia ketika kita memberikan sambutan terima kasih ini bisa saya capai karena saya punya tim yang luar biasa khususnya terima kasih kepada Pak A yang selalu achieve secara luar biasa saya berharap silahkan berdiri Pak A kita akan berikan applause buat beliau luar biasa terima kasih terima kasih respect tidak selalu ngomong duit respect dia sadar dia diberikan respect yang kedua dia secure karena tahu kita tidak akan mengaksploitasi dia saja dan mengambil jasanya sehingga kalau diumumkan depan orang bahwa dia berprestasi dia boleh merasa aman kenapa merasa aman karena prestasinya diketahui semua orang artinya apa jenjang karirnya akan bagus dong gak mungkin dihambat ini akan membuat dia rasa aman baru terakhir kita bicara soal Bedefit bagaimana kita mungkin memberikan reward tertentu terima kasih sebagai penjual terbaik misalnya atau karya terbaik bulan ini ada sebuah penghargaan dari kami ada fasilitas yang bisa diperoleh karena Anda mencapai achieve 3 bulan berturut-turut makanya ada fasilitas ini bisa disampaikan jadi 3 hal ini dengan cara ini ini kan cara kita men-service mereka ketika mereka happy mereka bahagia seperti tadi kita lihat ketika seorang itu happy bahagia maka otaknya bekerja dengan lebih baik kenapa ada orang cheat di perusahaan kenapa ada orang korupsi karena kebutuhannya merasa tidak terpenuhi karena dia memiliki rasa terancam di dalam dirinya sehingga dia berusaha bagaimana mempertahankan diri menyangkut masa depannya memiliki kepastian masa depan dengan cara apa dia menarik dulu untuk keuntungannya dan jaminan masa depannya ini yang terjadi oke nah mari kita lihat selanjutnya jadi untuk itulah kita perlu untuk membangun pribadi dengan cara yang berbeda ya jadi kita jadi pembeda yuk kita mari jadi leader-leader yang membedakan keadaan leader-leader pembeda kalau selama ini kita melakukan dengan cara biasa-biasa saja sekarang mulai dengan kita menunjukkan kalau Anda kerja dengan saya salah satu prinsip pertamanya adalah you must be happy Anda harus berbahagia tunjukkan dengan kita berbahagia ajarkan kepada tim apa yang kita sampaikan ajarkan tadi ajarkan mereka untuk melakukan hal itu juga kemudian apa ajarkan mereka untuk berani berinvestasi di dalam hal yang penting kalau menurut mereka pekerjaan ini penting yang mereka punya adalah untuk mencapai yang mereka adalah pekerjaan ini berinvestasilah disini karena itu menyangkut masa depan Anda dan orang-orang yang Anda cintai kemudian apa belajar untuk saling melayani karena ketika kita melayani kita sedang mendatangkan lebih banyak keuntungan dalam hidup kita tiga hal ini menjadi kunci kita untuk menjadi seorang leader yang berbahagia sampai disini silakan jika ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu bertanya atau berdiskusi yuk silakan menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Helmi tetapi saya belum berdiskusi tentang happiness tetapi saya ingin berdiskusi tentang leadership terutama leadership yang diselenggarakan oleh militer ini tentu saja beda dengan yang non-militer mengapa mereka mungkin karena komando tetapi disini yang saya ingin bicarakan adalah leadership yang dilakukan oleh zaman dulu sekarang di dunia militer itu sepertinya berbeda apakah memang zamannya sudah berbeda atau memang harus seperti itu jadi lebih luas saya ingat sekali pada waktu saya mengikuti suatu acara pada waktu zaman Orde Baru waktu Al-Mahum Presiden Soeharto ketika mengisi suatu acara natal ANS ketika dia masuk itu semua sepi hening sekali di convention hall nah itu jadi rasanya memang seperti ada seperti ada masuk kemudian saya juga tinggal itu juga sangat sulit untuk mengundang tamu karena harus di-screening tamunya takut ada anggota dari petisi 50 yang terundang jadi memang di-screen dulu nah tapi kemudian saya kaitkan dengan kepemimpinan saat ini di militer dan saya ikuti adalah youtube dari kasat yang sekarang itu kok lebih humanis ya apakah memang seperti itu di dunia militer saat ini terima kasih Pak baik Pak terima kasih banyak kebetulan beberapa waktunya lalu ya kira-kira setahunan lebih yang lalu saya dapat kesempatan ngobrol-ngobrol karena kebetulan saya suka iseng juga kalau datang ke daerah saya nembak bareng pakai senapan guru yang biasa dipakai kalau mereka jaga pikap itu terus kita ngobrol-ngobrol habis latihan dengan latihnya terus ada bagian dari ada beberapa teman-teman saya kebetulan di bagian di kemudian kita ngobrol gimana sih sebetulnya apa yang sedang dilakukan mereka bahkan cerita dari sisi rekrutmen pun sangat beda sekali kalau dulu kalau rekrutmen pelatihan itu syarat untuk bisa direkrut harus guling-guling sekian kali bulat-balik lapangan harus apa sekarang enggak kebijakan yang baru mereka dilihat bahkan dari skill jadi misalnya kalau seorang punya skill yang bagus di dalam digital di dalam misalnya IT di dalam apa itu bisa menjadi jalur tembus untuk diterima jadi tidak harus selalu lewat jalur lulus yang fisiknya itu karena memang masa depan ini perlu diprediksi ke depan ini kita berbicara tentang teknologi yang terus berkembang perang yang terjadi di luar sana bukan hanya berperangan secara fisik tetapi lebih banyak lagi bagaimana perang dan intervensi melalui yang namanya teknologi melalui yang namanya humanist salah memprovokasi manusia menghasut mendapatkan karena informasi semua tidak bisa didapat dengan mudah hari ini transparan jadi pengaruh itu menjadi sangat kuat salah satu strategi mempengaruhi orang adalah dengan menyentuh sisi manusianya ini yang tadi saya sampaikan kalau sentuh hatinya strategi ini bagaimana mendapatkan loyalitas dari masyarakat dukungan dari masyarakat dengan cara menunjukkan makanya dibuat seakan hal human sekali ada pewakilan kita lihat bahkan kalau kita lihat seperti acara nasional idol bahkan ada perwakilan-perwakilan dari stand up comedy stand up comedy itu ada dari orang masuk sengaja jadi ya waktunya kan ngelawak sebagainya kan ada yang sekali tapi itu diizinkan bahkan ada yang menjadi seakan-akan PR tidak resminya mereka yang di-upload jadi di-upload misalnya ada di-upload yang cakep yang cantik sedang melayani apa sedang pelayanan sosial bakti sosial itu yang diangkat seperti itu kenapa membangun bahwa militer ini bukan lagi otoritas seperti dulu kekuasaan yang mengeksplorasi mengeksploitasi ingat tadi ketika saya berbicara tentang leader yang mengeksploitasi nah ini tuh ada image ini di masa lalu nah ini kemudian yang diruntuhkan dianggap bahwa leader pun memahami Anda pimpinan yang sekarang ini memahami Anda militer ini bersama-sama dengan Anda militer ini memahami Anda dan memahami kebutuhan Anda sehingga siap untuk bantu Anda nah ini sebetulnya yang diciptakan agar dukungan masyarakat terhadap militer pun menjadi tinggi jadi strategi humanis ini sangat kuat ya makanya kita berbicara tentang leader pun tentu harus kita update pemimpinan yang zaman dulu kalau saya bilang feodal itu tidak bisa lagi diterapkan ya kurang tepat walaupun ada saat-saat kita memberikan directing jadi sesuatu yang instruksional itu tetap perlu tapi di sisi lain kita perlu membangun hubungan itulah sebabnya seorang leader pun perlu menguasai beberapa tahun yang lalu kita ada kelas coaching and counseling jadi kelas tersebut kita belajar banyak bagaimana seorang leader sangat perlu menguasai hal tersebut karena bukan untuk menjadi profesinya berubah jadi coaching atau counselor tapi bagaimana menggunakan teknik-teknik tersebut di dalam komunikasi di dalam memotivasi dan dalam memahami tim kita kita berharap itu bisa ditularkan dari bawah kita dan mereka terus kebawah lagi kebawah lagi sehingga menimbulkan budaya perusahaan yang sehat tentunya silahkan tidak ada lagi jangan diskusikan terima kasih PR bagi kita hari ini adalah yang pertama tentukan apa yang membuat Anda berbahagia itu PR pertama PR yang kedua adalah tentukan bidang-bidang yang Anda anggap penting sebagai aset sejati Anda yang ketiga tentukan apa yang perlu Anda investasikan lebih lagi untuk mendapatkan dan memelihara aset-aset jati Anda yang keempat mulailah ubah fokus kita dari menghasilkan hanya sekedar uang menjadi melayani serving people membuat orang lain lebih berharga membuat orang sekitar kita lebih merangkakan manfaat lewat investasi hidup kita di dalam hidup kita di empat hal ini menjadi poin penting dari materi kita di dalam silahkan silahkan teman-teman kalau saya ditanyakan kod selmi sebelum lupa biasanya Pak Ringga mengingatkan saya dan kebetulan saya yang ingat sekarang kita foto ini adalah sesi penting yang tidak boleh direwatkan kita foto dulu ya silahkan dibuka videonya baik terima kasih banyak ini ada dua halaman jadi saya akan foto dua kali dalam hitungan tiga silahkan dibuka satu wah boleh siap-siap dulu siap-siap dulu ya oke sudah siap ya bapak ibu satu dua tiga oke saya skip dulu ya di giliran halaman dua oke silahkan yang kedua siap-siap satu dua tiga ya terima kasih banyak bapak ibu nah silahkan jika ada yang ingin didiskutikan lebih lanjut saya lihat beberapa peserta ini juga alumni ya dari dari apa kelas online yang pernah kita adakan ini ada ada mas Andri ini yang yang join juga ini iya mungkin ada ini yang disampaikan atau yang ditanyakan mengenai pembelajaran yang dahulu kita ini kita lakukan ya di batch yang pertama di kelas leadership jadi sebagai informasi untuk bapak ibu bahwa kelas leadership ini sudah pernah terjalan sebelumnya jadi leadership yang satu sesi ini nanti kita pun akan terhadap lagi di tanggal berapa ya sehingga kita mulai tepatnya seminggu lagi seminggu lagi tanggal 13 hari minggu ya sampai tanggal 20 seminggu lagi jadi akan ada kelas paralel selama seminggu selama seminggu tanggal 13 sampai tanggal 20 dan kita akan membahas banyak hal disana dari mulai bagaimana membangkitkan kemampingan dalam diri kita bagaimana kita menangani kondisi-kondisi sulit seperti menghadapi atasan yang sulit yang sulit dan sebagainya kemudian bagaimana kita melakukan 11 shifting paradigma di zaman sekarang dari mulai kita mengubah kepemimpinan solo menjadi seorang conductor dan sebagainya itu semua kita akan bahas hal-hal teknisnya kebetulan ada Pak Andri yang hari ini hadir dulu sempat alun di batch pertama dulu yang leadership juga dulu namanya masih leadership 4.0 sekarang berubah menjadi leader and people development silahkan Pak Andri ini kira-kira gimana apa yang sudah dipraktekan dan hal-hal apa yang bisa disyaringkan ke teman-teman agar bisa menjadi referensi selamat malam semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini saya mau tanya dengan materi yang tadi yang selesai tadi dimunculkan tentang bagaimana kita bisa menggali atau passion kita supaya keirah atau semangat hidup itu tidak kosong terjadi kekosongan tadi kalau dari Pak Andri sendiri sudah dibanding dengan apa sih yang membuat ingatan yang lebih kuat disitu kan pertama momen-momen saat pernikahan dan sebagainya kita gali seperti itu kalau kita misal ini kita tidak atau kita bingung memenumukan passion kita di apa bagaimana kita bisa menumbuhkan kegairan lagi semangat kerja lagi misalnya yang momen apa itu kita bingung itu bagaimana menikapi hal seperti itu sepertinya seperti gini hidup kita itu seperti datar-datar saja tidak ada hal yang spesial yang membuat kita teringat momen-momen spesial jadi kita mau membangunkan sesuatu yang bisa semangat lagi gairah lagi gimana kita pasti ada karena ada dua hal yang akan sangat diingat karena terkait emosi hal yang paling menyenangkan dan hal yang paling menyakitkan itu selalu ada dalam hidup lalu kemudian ada gak sesuatu yang menurut hidup Bapak sangat berarti di dalam hidup Bapak apa sih yang paling berarti saat ini dalam hidup Bapak yang pasti keluarga ada gak hal yang paling Bapak sayangi kalau yang saya sayangi emang orang tua ibu kemudian 4 tahun yang lalu meninggal sempat saya sangat kehilangan dan orang hidup kerja kadang raya untuk sombong sombongnya bukan untuk orang lain sombongnya untuk orang tua artinya kita mau membanggakan diri kepada orang tua tapi kemudian orang tua udah dipanggil itu rasanya sempat saya buat apa saya harus kerja keras kalau tidak ada yang bisa saya pamerkan banggakan ke seorang ibu itu mungkin saya sedikit cerita Pak Adi kira-kira nyaris sama kira-kira nyaris 4 tahun yang lalu ibu saya pun sama dan enggak dulu saya selalu ingin memberikan kebanggaan pada beliau jadi tujuan hidup saya sampai saya bawa dia berangkat ke Bali kemana kemana itu adalah untuk dia senang sekali kalau melihat saya berhasil sampai apa-apapun saya pengen tunjukkan satu kali ketika saya ngalamin drop saya sempat ngalamin turun itu ibu saya selalu doakan dan lain sebagainya sampai saya ingin buktikan pada dia bahwa saya bisa makin dia dia sangat senang waktu itu saya ingat sekali ketika kondisi saya drop kemudian saya dapat orderan pertama lagi waktu itu saya diundang ke sebuah radio untuk talk show ada talk show di sana dan ibu saya anak saya yang cerita ibu saya sampai dengerin bila-bila di radio denger-dengerin terus ketika saya ngomong apa dia ketawa jadi happy lagi nah kira-kira beberapa hari setelah itu beliau tidak ada lagi itu adalah detik-detik terakhir jadi kembangan terakhirnya adalah ingin lihat saya bangkit lagi setelah itu setiap kali saya makan dimana dengan istri saya dengan apa saya bilang iya ya ingat dengan madu kalau pengen banget ngajak ke sini pergi kemana pengen dia pengen gak pergi ke luar negeri pengen ke satu tempat saya berjuang keras pengen ini sempat menjadi sesuatu kehilangan yang tinggi dalam hidup saya lalu saya mulai berpikir satu hal beliau sudah tidak ada tapi mungkin beliau anda kutip disana sudah berbahagia lalu apakah dia akan berbahagia akan tetap berbahagia kalau lihat saya seperti ini ini yang jadi pemikiran buat saya karena saya ingat ketika denger saya di radio saya bisa sukses lagi mulai lagi merangkak dia mulai bahagia mulai gembira dan kayaknya bebannya lepas itu yang membuat beliau akhirnya bisa tenang berangkat tanpa sakit tanpa apa jadi saya lihat ini mungkin yang sangat diinginkan orang beliau dia ingin lihat dulu saya maka saya perlu menjaga kesuksesan diri saya perlu menunjukkan mungkin disanamun dia akan melihat saya benar-benar bisa berkata sukses seperti yang diharapkan bahkan bukan hanya sukses saya bisa mensukseskan orang-orang lain di sekitar saya dan ini akan menjadi sebuah kebanggaan bagaimana anaknya bukan hanya sekedar sukses tapi anaknya ini menjadi anak yang saleh anak yang berbahagia ada amalan yang ngalir ke dia terus-terusan karena bermanfaat bagi banyak orang mengalirkan ilmunya bagi banyak orang anaknya dikenal orang-orang lain dengan memiliki kredibilitas dan kompetensi yang kuat sebagai seorang leader yang luar biasa ini yang membangkitkan saya dan buat saya pikir apapun yang saya lakukan saya tahu di sana dan melihat dan ini sebagai persembahan cinta kasih saya ini yang menggairahkan saya setiap hari itu sih yang saya lakukan jadi mungkin siapa-siapa ini bisa memberikan motivasi juga karena saya tidak memberikan dari sisi sudut pandang keilmuan melainkan apa yang saya alami secara pribadi sehingga saya bisa mengatasinya dan hari ini bisa berjalan semoga bermanfaat ya kurang lebih memang saya berpikir seperti yang Kudzademi bilang tadi saya lebih ke arah bagaimana saya bisa lebih bermakna lagi hidup saya dengan sebagai seorang anak yang berbakti soal bagaimana saya harus bisa menunjukkan saya juga mensuggesti diri saya bahwa orang tua saya ibu saya masih melahir saya saya harus bangkit kemudian ya memang Alhamdulillah saya semangat kembali sambil baca-baca prinsip yang orang Jepang itu yang ada metode kita mempunyai nilai hidup yang lebih bermakna terutama keluarga lingkungan sekitarnya kemudian ada amalan-amalan yang nanti kita akan bermanfaat untuk orang tua kita ini yang bikin saya makin kembali Alhamdulillah masih tetap eksis sampai sekarang gitu coach luar biasa dan yang salah ketika kita membangun tim kita juga dengan baik ini pun akan terus mengalir karena sesuatu amalan itu mengalir bukan hanya dari jadi kita tetapi akan terus mengalir selama itu dialirkan lagi ke orang lain jadi kalau kita membuat orang lain juga melakukan hal kebaikan amalan orang itu ngalir ke kita dan amalan kita yang mengajarkan juga ngalir lagi jadi semakin banyak kita membuat orang-orang tumbuh di sekitar kita jadikanlah itu passion passion yang baru bagaimana menumbuhkan tim orang-orang yang ada di sekitar kita bagaimana menumbuhkan anak-anak dan keluarga kita agar mereka menjadi orang-orang yang tadi salih kita bermanfaat terus ngalir ngalir gak berhenti ini mungkin salah satu cara dan bukti baki dan cara kita memberikan amalan pada beliau yang sudah terima kasih ini sebelum menunggu teman-teman ya silahkan jadi diskusi tadi dengan Mas Andri ini mungkin bisa saya simpulkan jadi cara untuk yang saya belajar untuk membuat diri kita bahagia itu membahagiakan orang lain dengan apa yang diajarkan oleh John C. Maxwell dengan serving people other people melayani salah satu fondasi kepemimpinan yang diajarkan oleh John C. Maxwell sudah tahu makanya di piramida tentang lima kepemimpinan di perkembangan itu adalah binacle jadi bukan karena position bukan karena permission tapi lebih tinggi lagi dari bagaimana kita memproduksi orang-orang kita menghasilkan kembali orang-orang sukses bagaimana kita menduplikasi sehingga kepemimpinan kita itu diakui bukan karena posisi bukan karena pencapaian atau produksi saja melainkan lebih dari itu karena mereka melihat siapa yang mereka ikuti saya belajar sekali dari ayah saya dia salah satu pejabat di perimpahan dan sempat punya banyak proyek nasional yang ditangani ketika menjelang masa pensiun sempat sakit dan di rumah tetapi karena dia pegang banyak proyek proyeknya tetap berjalan timnya ini anak buahnya itu datang ke rumah bila-bila ini kalau apa-apa tiap hari datang ke rumah laporan tiap hari datang ke rumah padahal gak disuruh jadi datang ke rumah terus kemudian ke rumah itu bapak saya ingat sekali saya makan dulu kamu ke sini pakai ongkos diganti apa yang terjadi bahkan sampai setelah pensiun apapun masih kalau ada masalah pada datang ke rumah pada cerita artinya apa yang dibangun bukan karena posisi saya tapi karena respek yang dibangun oleh mereka sehingga mereka merasa ini orang yang sudah membuat hidup saya dari tadinya gak ngerti jadi ngerti hidup saya itu berkembang hidup saya itu menjadi sesuatu menjadi seorang memiliki arti hidup yang seperti inilah sebetulnya yang membuat orang-orang jadi respek inilah kepemimpinan yang jauh lebih tinggi dari sekedar yang namanya positif ini yang kita harap kalau di level 4 John C. Maxwell rahasianya ini ikut ya jadi people development kalau di HR itu sudah jadi role atau job seperti ini keseharian tapi kalau misalkan yang di posisi puncak ini yang sungguh luar biasa untuk menjalankan posisi HR sebagai people development ini sudah cukup sulit apalagi jadi sesuatu level lagi di level yang puncak ini karena sebetulnya kalau kita bicara soal people development pun kita perlu bicara jujur buat semua pengimpin apakah sebetulnya kita sudah mendevelop atau mengembangkan develop tidak mengembangkan apakah kita sudah benar-benar mengembangkan orang-orang di bawah kita mengembangkan orang ini bukan bicara masalah program tapi dimulai dari mana dari paradigma sikap dan sebetulnya dari mindset kita apakah kita melihat orang-orang di bawah ini hanya sekedar sesuatu yang tadi saya bilang alat pencapaian atau kita benar-benar senti mereka ingin mereka berkembang pertanyaannya sudahkah mereka berkembang hari ini apa perkembangannya yang sudah mereka alami dari sejak mereka masuk ke perusahaan kita sampai hari ini sudah berkembang sejauh apa dari mereka di tahun lalu sampai ke tahun sekarang berkembang seperti apa kan perkembangan ini bisa diukur kalau belum berkembang berarti itu PR-nya di mana dia di leader di leader apakah teknik kita yang belum tepat cara kita yang belum tepat ataukah kepemimpinan kita yang belum tepat bisa dievaluasi mengenai tim kita kan kita memang tidak boleh membuat tim atau anak buah itu anak buah kita itu sebagai alat alat untuk mencapai tujuan personal kita sebagai seorang leader artinya di sini kita harus membangun kepedulian yang awalnya kalau kita ngomong tentang proses manajerialnya itu ke arah poatnya itu kan minute by heart tapi di samping itu kan ada plusnya lead by heart juga harus ada pemimpin harus memiliki harus motivasi kemudian harus serpeng memperkenalkan kemudian coaching mungkin bisa diperjelas lagi sebetulnya pemimpin itu harus memiliki tiga head hand heart jadi gak cukup cuman satu sisi heart saja dia punya head artinya punya pemikiran dia menginspirasi orang itu dengan apa dengan pemikirannya dengan sudut pandangnya tadinya timnya misalnya dia ajakin untuk memikirkan sudut pandang yang lain sehingga tim ini dari tadinya tidak terbiasa menjadi terbiasa memiliki cara berpikir problem solving dan creative thinking dengan memiliki ini adalah bekal hidup yang luar biasa life skill yang luar biasa untuk bisa mampu memiliki problem solving dan creative thinking apalagi disertai nanti dengan kita latih mereka untuk memiliki kemampuan decision making ini secara head secara hand mereka menangani tim ini membuat tim ini kompeten dalam pengerjaan dan pekerjaan dalam pengerjaan artinya teknikal dalam pekerjaan berarti pencapaian caranya tepat pencapaian tepat nah ini dilatih oleh si udara bisa dia langsung yang melatih dalam bentuk on job training bisa dia membuat si anak ini anak ini saya suka bilang si anak ini berlatih di tempat lain post training divisi-divisi yang berbeda mungkin bisa kita ikutkan pelatihan dan sebagainya tapi kita benar-benar melihat ini orang perlu seperti apa dilengkapi di bidang apa apa skillnya yang kurang yang bisa didevelop atau knowledge-nya nah kita perlu paham ini mengenali tim kita sehingga kita tahu apa yang tepat jadi pas mata-mata program semua masukin aja ke program ini misalnya itu semua dimasukin ke sana satu sisi bagi orang yang nggak tepat bagi perusahaan itu nggak tepat biaya terlalu banyak keluar padahal bukan itu yang ini sampai sasaran nah jadi perlu dikenali ini bicara soal hand nah setelah itu bicara soal heart heart ini bicara soal kepedulian artinya apa selain kita kita sebagai pimpinan yang memberikan arahan melatih dia dalam pekerjaan kita pun punya hati semuanya didasari karena hati karena saya peduli dengan dia kalau saya punya anak dia anak saya saya ingin dia mampu untuk survive di masa depan maka saya akan ajarkan dia cara berpikir kalau dia anak saya saya akan memperlengkapi dia dengan menyekolahkan dia agar dia punya kompetensi sebagai bekal dia kalau karena saya punya hati pada anak saya semua itu hand dan hand itu didasari karena hati saya dan kepedulian saya jadi kumpul saya menegur saya mengajar saya apa karena saya peduli dan itu bisa dirasakan oleh orang kalau kita tulus orang itu merasa antara saya itu ngomong negur dia itu dengan marah dengan sebenarnya saya itu bingung bagaimana cara mengajarin kamu agar kamu berubah karena kata ini juga kadang-kadang bikin orang saya memang pengen ini sangat mempengar bagi orang jadi tiga hal ini head, hand dan heart itu sangat penting untuk mewujudkan heart ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan kalau untuk mewujudkan tadi head kita bisa menginspirasi lewat kata-kata kita lewat arahan-arahan di dalam meeting dan lain sebagainya kalau untuk mewujudkan hand tadi bisa dengan mentoring di mentor bagaimana cara melakukan pekerjaan yang baik dan lain sebagainya nah untuk menunjukkan heart ini kita bisa melakukannya dengan coaching dan counseling di mana dia bisa diajak berbicara dari hati ke hati kita tolong dia untuk membuat sebuah tujuan dan sasaran dalam hidupnya menentukan apa yang berarti langkah yang real yang paling mungkin untuk dilakukan dari detik ini terus terus-terus yang dimonetari sehingga dia ditumbuhkan silahnya bukan hanya tanam tapi ditumbuhkan siram setiap hari lewat hidup kita lewat ajaran kita dan lewat latihan-latihan dan komunikasi dengan kita gitu Pak jadi heart itu inspiringnya untuk handnya itu mentoring untuk heartnya itu lebih ke coaching dengan counseling gitu ya Han juga bisa dengan training kalau kita memang melakukan training Han dengan training training dan mentoring terima kasih silahkan tidak ada lagi diskusi coach selami iya silahkan untuk apa namanya tadi yang level-level leadership segala macam saya berusaha mengikuti walaupun dari awal kadang-kadang saya gak nyambung karena dengan berbagai istilah dan segala macam berarti kalau memang nanti itu kan ada lima level ya coach berarti memang harus runtut gitu coach di satu begini kedua supaya selaras kemarin ketika membaca flyer itu saya bingung kemarin saya termasuk yang mana atau berbeda lagi yang dulu saya pernah ikuti itu kan coach yang counseling itu kan oh itu beda lagi beda makanya saya kemarin saya pikir itu masih masih rangkaian gitu ternyata begitu saya baca lagi flyer dari mas adiring itu ternyata berbeda nanti memang ada rangkaian gitu ya ada satu lanjutnya sampai lima gitu betul nah itu nanti akan dibahas di kelas yang satu minggu itu termasuk satu kelas khusus jadi memang bagaimana lima level kepemimpinan itu akan dibahas bagaimana kita mengubah pertama kalau kita tuh orang baru kalau kita tuh baru masuk ke perusahaan biasanya anggaplah kita dipindahkan ke mutasi ke sebuah bagian baru nah biasanya orang-orang tuh menghormati kita kan karena-karena posisi aja karena kita ditunjuk oleh bos kita di posisi itu tapi kita belum naik ke posisi yang lebih lagi bagaimana kita naikkan ke posisi yang lebih lagi bagaimana kita terus naik naik sehingga kita punya target misalnya dalam dua tahun tiga tahun beberapa tahun kita bisa mencari yang lebih tinggi namun jika saat ini kita bisa mengevaluasi diri juga nanti ada sesmen dan sebagainya untuk melihat apakah saya sudah ada di posisi mana karena anggap saja saya sudah ada di posisi ini memang tidak dipindahkan sudah lama saya di sini kita bisa cek sendiri nanti sebetulnya dari respon tim kita dari kinerja kerjasama mereka dan kita kita sudah ada di level mana yang kita tahu harus menaikkan ke level mana lagi dan bagaimana cara jadi ada sesmennya juga nanti yang kita akan lakukan apakah itu terkait dengan waktu tidak misalnya kalau kita di devisi yang memang kalau di kami istilahnya operator sebagai pelaksana kita mungkin berpindah mungkin ada waktunya bisa maksimal 2 tahun misalnya jadi ada proses yang jalankan tadi tapi dengan dunia yang saya jalanin ini kan kebetulan kami timnya ini setiap berangkat itu selalu berubah-ubah misalnya dan saya selalu tidak mesti mendapat anggota yang lebih muda dari saya seringnya lebih tua dari saya terus karakter itu juga masing-masing jadi saya masih anak kemarin sore saya cuma masalah pendidikannya saya bisa berada posisi itu tapi di satu tim kadang saya bisa oke tapi satu tim lain kadang-kadang saya justru merasa tidak berdaya kalau yang leadership tadi apakah juga berbatas waktu ini kan pendek-pendek tugas dua minggu nanti pulang berganti lagi ganti tim lagi gimana memang itu nanti kita akan belajar bagaimana kepemimpinan 360 derajat bagaimana kita berbicara dengan orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang lebih tinggi karena cara kita menyampaikan pun akan berbeda cara kita contohlah kita menegur atau mengajari orang yang lebih tua dari kita dengan yang setara dengan lebih mudah akan berbeda saya sering bilang seperti ini kalau yang lebih kecil anggaplah itu anak kita atau adik kalau misalnya yang setara anggaplah itu saudara atau mungkin paling gampang itu adalah sahabat yang udah lama gak ketemu tapi ada ikatan di dalam hati yang membuat tetap tetap tapi kita berani untuk menyampaikan kalau atasan kita atau orang yang lebih senior dari kita gimana cara mengarahkannya ingat bagaimana cara kita berbicara kepada orang tua kita mungkin ibu kita gak ngerti bagaimana gunakan gadget kemudian dia mau chattingan dengan temannya atau mau ngirim foto ke anaknya yang lain yang dimana kita kan pasti ngajarin ngajarinnya gimana gini dong bu masa gini aja gak tau kan gak mungkin gitu loh tapi bagaimana jadi mereka tuh karena merasa lebih senior lebih lama lebih usia pengen ada rasa ingin dihargai nah disinilah perbedaan kemarin kita belajar di kelas corporate trainer itu bagaimana berbicara dengan orang-orang yang dewasa ini ada yang namanya andragogi dengan pedagogi itu dibedakan karena orang dewasa itu pengen dihargai pengalamannya pengen dihargai ilmunya pengen dihargai identisinya sangat takut mereka tuh untuk dianggap kayak bodoh gitu ya atau dipermalukan di depan orang jadi ini sangat penting nanti kita pelajari juga nanti kita akan ulang lagi juga pelajari tentang hal ini 360 terima kasih termasuk tentang teamwork ya jadi pasti tujuh hari ini bakalan seru banget jadi banyak ilmu yang dipelajari berdasarkan John C. Maxwell termasuk teknik coachingnya ya ya ada teknik coaching pada tim juga jadi bagi teman-teman yang pernah mengikuti kelas coaching and counseling akan ada beberapa review tapi ada pengayaan pertanyaan-pertanyaan juga yang bisa ditanyakan baik pada diri kita sendiri sebagai dad baik kepada tim ataupun kepada klien dan partner dan investor nah bagaimana menarik ya nanya pada investor agar bagaimana kita menggali ilmu dari orang-orang yang ingin kita model ini juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk menggali ilmu dari orang yang kita model oke ya memang menarik nanti di minggu depan kan bahas tentang lima level kepemimpinannya kita fokusnya ke level bagaimana kita menjadi pemimpin posisi kita itu di posisi di level yang mana yang position atau permission dan sebagainya kita sibuk dengan kitanya yang menjadi pemimpin padahal kita sendiri punya pemimpin nah kita dihadapkan pada pemimpin yang kita tahu itu misal saya gini ya saya menghadapi pemimpin saya yang posisinya di posisi yang saya menilai belum bisa upgrade sampai selama ini ke posisi kedua ketiga dan sebagainya itu nanti ada ilmunya untuk menghadapi pemimpin kita sendiri yang seperti itu itu akan kita bahas nanti di 360 derajat bukan di level itunya tapi di 360 derajat 360 derajat itu kalau kita bahasanya orang Jawa itu seperti kiajar di Wantoro gitu ya tuturian daya nah itu kan untuk ke tim kita tapi 360 derajat kita berbicara dengan bagaimana kalau kita yang jadi bawahan karena posisi kita itu kan kadang-kadang apalagi kalau leader ini di tengah-tengah ini terjepit kan ke bawah ke atas bagaimana kita menghadapi kalau ada pemimpinan yang sulit itu seperti apa jadi bukan hanya menghadapi kita belajar kan bagaimana menghadapi tim yang sulit tapi menghadapi pimpinan yang sulit gimana nah ini jadi kita mau minta tim kita dorong kita dengan kecepatan 80 kita sudah didorong dengan tim kecepatan di atas kita itu kecepatan cuma 40 kebentur saya di situ semoga semoga nanti kita berdiskusi ya Pak ya itu benar mencikapi biar real cash nanti buat pembelajaran yang pasti Mas Andri harus meluangkan waktu untuk ikut lagi riset ya untuk batch kedua ini siap siap diingatkan Mas Ringga J pastinya silahkan sini juga ada Pak dosen Pak Ahdi yang ikut batch 1 oh iya ada Pak Ahdi wah mohon apa gak kelihatan tadi layar saya di sebelah kiri ujung silahkan Pak Ahdi kira-kira apa nih yang bisa disampaikan dari pelajaran yang lalu atau mungkin ada hal-hal di praktek yang ingin disiap iya terima kasih coach betulnya yang mungkin yang sering kita hadapi di tempat kerja itu kan tadi bagaimana yang telah sebelumnya apa namanya ketika pemimpin itu gaya kepemimpinannya itu masih level posisi jadi kadang kadang misalnya kita ingin jalan lebih cepat kita misalnya pengen seperti ini seperti ini seperti ini tapi kadang permission yang menadu izin itu kadang ketika kita ingin berkomunikasi sama di WA atau di telepon aja kadang gak diangkat-angkat padahal ini kan kerjanya jauh-jauh saya butuh penanganan cepat kadang sampai tiga hari gak dibalas padahal segera harus mengambil keputusan ini ya atau tidak tapi kan harus dilaporkan dulu kalau gak nanti sedikit marah tetapi beliau kadang sampai lima hari itu gak dibaca menghadapi situasi yang tidak bisa ketemu langsung seperti ini itu gimana karena kerjanya kan virtual ya sekarang ini menarik nanti tolong diingatkan saya ya Pak kita bahas hal seperti ini ketika masuk di kelas 360 derajat karena ini juga menarik saya juga pernah mengalami hal seperti ini ada orang yang lebih parah lagi Pak yang saya kontak ya gak bisa bisa dihubungi dimanapun kalau WA cuma cek list satu padahal kita ada proyek yang mendesak sudah di DM di IG-nya di balas dicari kemana-mana saya sampai harus datangin ke tempatnya baru kemudian nanti kita akan siar cerita sama-sama bagaimana menghadapi orang seperti ini Pak tell me mungkin kalau saya diincinkan untuk ngasih saran ke Mas atau ke Pak kayaknya pimpinannya Pak Ahdi itu sebaiknya ikut programnya Coach Helmy betul 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 juga karena memang kebanyakan Coach yang pemimpin-pemimpin yang usia 50 tahun ke atas itu kelihatannya untuk belajar kepemimpinan itu males maksudnya rasa sudah saya dierti Pak kadang-kadang punya pengalaman ya betul Pak Ahdi mohon maaf Pak Ahdi mungkin sebaiknya kalau saran saya sedikit out of the box Pak Ahdi bayarin buat beliau tapi jangan bilang untuk ikut tapi sampaikan ke beliau bahwa Pak Bapak kan pimpinan Bapak dapat prioritas untuk mengikuti program ini tanpa bayar Pak karena kita perlu sosok-sosok leader seperti Bapak untuk memberikan sharing best practice wah betul betul saran yang bagus ini bisa diamalkan oh iya karena nanti manfaatnya Pak Ahdi juga yang dapat betul betul dan leader kita nanti lebih respect juga terhadap kita karena dapat hatinya ya semoga sharing ini flyernya Mas Ringga di Batak ya Mas terima kasih banyak Pak Hendra caranya luar biasa saya tadi kebetulan poin ini juga dapatnya inspired by you Coach Helmy karena seseorang yang memang ada beliau dari masa baby boomers atau generasi baby boomers itu kan lebih banyak respect ya more more respect jadi masuknya lewat sana kalau bicara dengan mereka memang bukan kita ngajarin Pak walaupun memang nggak bisa ya kita nanya nanya pendapat wah Pak saya butuh pendapat Bapak nih kira-kira dengan kondisi seperti ini mana Pak yang diperlukan nanti dan ada tambahan satu lagi dari pengalaman saya selain yang barusan itu ada tambahan lagi bahwa pada saat ada hal-hal tertentu dimana mungkin beliau karena tidak familiar dengan high tech atau dengan latest technology kita yang overing health kepada beliau karena mereka juga gengsi kalau harus menyatakan atau menunjukkan kelemahan atau ketidakmampuan minta tolong juga agak-agak kalau Anu yang kadang suka memamerkan ini bekat saya ini berhasil gini-gini kata saya kadang ketika memakan kadang ketika ngomong depan publik itu seolah-olah beliau itu yang milik padahal ada timnya tapi tim itu gak pernah disebut gimana gak pernah dihut artinya gak di depan publik saya terima kasih kepada tim ini yang di kepala ini gak pernah gitu tapi saya jadi yang mendekanin berkat saya padahal itu timnya orang yang mencari penghargaan biasanya memiliki kebutuhan akan hal tersebut orang yang membutuhkan penghargaan lebih biasanya karena dia memiliki kekurangan penghargaan ya mungkin entah di masa lalu entah dari lingkungan dia kurang mengalami penghargaan jangan-jangan timnya sendiri kurang menunjukkan penghargaan terhadap dia sehingga dia malah lebih membutuhkan penghargaan dari tim luar atau orang secara umum nah ini salah satu sarannya kalau dia menunjukkan sesuatu pada kita mungkin dia pengen kita menunjukkan respek ingat bahwa kebutuhan manusia tadi saya sampaikan ada tiga tapi yang paling utama justru ada respek respek inilah yang mungkin dia butuhkan mungkin harus sering dipuji kok ya bukan hanya sekedar dipuji tapi mungkin dimintai pendapatnya Pak dimintai advice-nya masukannya sarannya ini akan dia merasa dilibatkan dan kompetensi serta pengalamannya diakui mungkin ditambahin lagi ya Kuts ya lidernya sering didoakan ya Kuts nah itu sebenarnya betul sekali karena apa ya kalau kita bicara vibrasi dan lain sebagainya kan ada gelombang yang bisa sampai kepada seseorang pas dari kita bicara juga masalah apa yang kita yakini bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu kalau kita mengikhlaskan sesuatu mendoakan sesuatu berkali-kali secara rapatisi masa sih tidak ada sesuatu yang terjadi dan itu pun sebetulnya membentuk diri kita lebih ikhlas dan lebih siap untuk membantu ataskan kita karena sebetulnya ketika kita berdoa sebetulnya yang berubah bukan orang lain ketika yang berdoa kita yang berubahnya kita yang berdoa itu yang berubah hatinya semakin lembut semakin maafkan sehingga nanti ketika ketemu itu ya akan lebih bisa menerima akan lebih bisa mendukung dan itu akan terasa oleh yang bersama ini kan seorang pemimpin di bidang RT ketika beliau itu ditanya tentang masalah kompetensi yang sebenarnya di bidang beliau misalnya misalnya tentang aturan rumpah-undangan kemudian apa namanya aturan-aturan yang berlaku artinya kita sebagai anak beliau akan yakin belum memaksai karena beliau memimpin di situ tetapi ketika kita butuh pencerahan kemudian menghadap seolah-olah itu ketika kita ngomong itu langsung dilempar di tataran teknis orang yang menjalankan tugas padahal kita minta dari bidang kebijakan tapi antara ini kebijakan dan ini teknis yang menjalankan itu ada campur jadi ketika kita berbicara ini masalah kebijakan kita minta advice bagaimana kebijakan ketika menghadapi seperti ini tapi dia langsung tanya ke staf karena staf ini kan teknis gak berarti apa-apa taunya saya dihasil tugas saja kadang malah ditanya suruh ke situ ini kebijakan salah satan asli itu itu gimana ada dua kemungkinan yang pertama memang staf itu sudah diajarin oleh dia menyangkut semua kebijakan itu kemungkinan yang pertama kemungkinan keduanya adalah orang itu merespon berdasarkan ekspektasi atau gambaran dan prosesi yang ada dalam pikirannya jadi mungkin dia berpikiran aduh kalau orang ini datang pasti mau nanyain tentang ini ah ngapain nanya kayak-kaya gini orang ini kerjaannya juga seperti ini bisa jadi bisa jadi dia sudah punya gambaran seperti itu gak usah nanya-nanya kayak gini lakuin aja nah ini bisa jadi nah kemungkinan lainnya ada di luar dua kemungkinan itu yaitu sebetulnya timing yang kurang tepat mungkin dia sedang sibuk sedang banyak pemikiran udah-udah ada yang penting dipikirin tanya dulu aja kesana ini juga bisa terjadi atau kemungkinan keempat yang terburuknya adalah memang dia pun gak hafal atau gak ngerti tentang kebijakan tersebut sehingga dia lempar ke timnya ini pun bisa terjadi tentunya jadi ada beberapa kemungkinan nah disinilah perlunya kita memahami pola komunikasi dengan beliau jadi artinya kita tahu kebiasaannya orang ini biasanya gak suka kalau lagi kondisi gini dijanggu nah orang ini paling nyaman ketika apa ditanya kadang-kadang ada orang yang kalau ditemui gak mau dia lebih suka kalau misalnya ditanyanya mungkin lewat tertulis chat atau telepon mungkin malah dijawab ada yang seperti ini jadi kita pahami pola komunikasi yang paling tepat seperti apa kemudian kita pahami juga dia tipenya apa ada tipe orang kalau di DSE itu ada deminan influence kemudian ada komplain nah disini cara komunikasi setiap orang juga berbeda ada yang bisa direct mungkin kita datang dengan direct padahal ya sebetulnya bukan tipenya bukan tipenya orang S itu paling gak mau kalau di direct atau kayak ditodong lu buat sabati dulu apa dulu nah kita rasa aman baru kemudian dia ngomong jadi ini memang terkait balik lagi ke masalah bagaimana kita mengenali human yang memanusiakan manusia kalau istilah saya jadi kita perlu belajar manusia-manusia baik atasan mau bawahan mereka tuh manusia mereka manusia kita manusia jadi berbicaralah dengan dan kepada manusia jadi ini mungkin yang bisa dilihat dan dipelajari sebelum berkomunikasi karena ini jangka panjangan bukan ketemu sesaat kalau bekerja itu kalau giringan atas sebenarnya jangka panjang jadi sangat penting kita berinvestasi di dalam hal ini investasi waktu pikiran tenaga untuk mempelajari dan mengenal atasan kita dengan terima kasih ya selamat baik silahkan Pak Ringga mungkin saya kembalikan oh ya silahkan Pak Ringga cuman sekedar pertanyaan tapi sekaligus saran apakah program-program yang mungkin sudah atau yang akan datang yang nantinya akan di offer kepada kami-kami ini bisa dilingkan ke salah satu LSP kalau seandainya unit kompetensinya memungkinkan untuk mendapatkan sertifikasi sementara ini masih ini sekut sih ya LSP juga masih banyak terkendala juga untuk beberapa profesi ya mungkin yang yang muncul ini HRD ya sedangkan tapi kita kan tidak spesifik ke arah HRD itu aja sih kalau saya menformasikan itu kalau misalkan berminat di LSP mungkin bisa saya rekomendasikan ke tempat yang lain ya Kuts ya banyak ya LSP-LSP yang mensertifikasi memang memang kalau secara kompetensi yang kita ajarkan seperti leadership leadership ini terkait dengan yang namanya soft skill ya kalau dalam kategori sedangkan kalau LSP itu lembaga sertifikasi profesi jadi memperlengkapi untuk profesi sehingga soft skill ini tidak terkategori di dalam LSP jika pun mungkin tidak menutup kemungkinan apabila misalnya tiba-tiba nih diantara teman-teman atau ada kenal atau apa yang Pak saya punya LSP boleh dong Pak nanti kita kerjasama dalam arti ya training ini nanti boleh kita bantu untuk sanitasi atau kita keluarkan dari LSP-nya tinggal diatur seperti apa silahkan memang betul sih Coach memang tidak semuanya dan memang betul yang contohnya leadership itu memang maksudnya ke soft skill tapi ada beberapa yang tadi saya amati seperti contohnya coaching and counseling coaching and counseling itu ada unit kompetensinya kemudian public speaking itu juga ada unit kompetensinya artinya yang 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 untuk dibawa ke sana alangkah baiknya kalau seandainya dikomprehensifkan tidak hanya dapat ilmunya tapi sekaligus dapat certified terima kasih banyak sebetulnya seperti kelas kita yang trainer kemarin ada beberapa materi yang saya sampaikan memang salah satunya untuk mengambil sertifikasi tetap muka untuk di level trainer BNSP jadi setelah selesai dari kelas kita itu bisa digunakan untuk langsung menikuti ujian cuman kita memang belum tunjuk LSP-nya yang mana karena kebetulan untuk ujian ini kan harus offline jadi beberapa teman-teman yang ada di beberapa tempat kami persilahkan untuk bisa mengikuti di LSP-LSP setempat ya memang kalau membutuhkan referensi misalnya di Surabaya di mana misalnya di Balikpapan di mana kita akan berikan referensi LSP-LSP yang ada di sana dan kontaknya tapi dengan apa yang sudah kita sampaikan mereka sudah bisa mengikuti ujian-ujian yang diadakan di sana terima kasih banyak terima kasih pasti nanti kita informasikan silahkan untuk LSP-LSP itu sebenarnya dalam saya amati dalam 5 bulan terakhir hampir semuanya sudah mereka sudah shifting ke online jadi assessment session itu sudah banyak sekali yang sudah online baik coba nanti boleh ya mungkin kita ngobrol ya Pak Ringga jika mulai kita bisa referensikan mungkin jika ada masukan juga dari Pak Hendra yang menyangkut LSP-LSP yang bisa sudah ada dan bisa di referensi boleh Pak nanti bisa dipantah ke Pak Ringga agar kita juga bisa membantu teman-teman yang membutuhkan agar diarahkan ke sana terima kasih banyak Pak sebelumnya baik sama-sama baik mungkin saya kembalikan terakhir pada Pak Ringga karena ini juga sudah tidak kerasa sudah setengah sebelah terima kasih banyak teman-teman Bapak Ibu rekan-rekan yang masih stand by sampai jam jam 22.32 WIB jadi sangat ini ya terasa ya kita flow sekali untuk seminar hari ini terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir sampai jam sekitar setengah sebelah sini terima kasih banyak jadi terima kasih juga buat Coach Helmy yang senantiasa memberikan pelayanannya kepada teman-teman rekan-rekan komunitas yang hayat di Indonesia jadi walaupun walaupun intinya event ini gratis ya Coach tetap insya Allah bermanfaat untuk komunitas yang saya dan teman-teman ada di dalamnya terima kasih banyak jadi gini untuk teman-teman yang masih stay untuk malam hari ini jadi kita ada event premium yang akan saya informasikan sekitar tanggal 13 ya Coach sampai 20 Desember ini penutup di akhir tahun 2020 ini kita akan lebih dalam lagi belajar tentang apa yang dinampakan tentang leadership ini jadi kepemimpinan yang berdasarkan John C. Maxwell jadi salah satu pemimpin dunia ya Coach ya yang mungkin teman-teman juga sudah tahu ya jadi sekitar 7 hari besok ini kita akan belajar bersama Coach Helmy dimana Coach Helmy ini salah satu certified equip program yang langsung diberikan oleh John C. Maxwell yang kebetulan waktu itu di Indonesia ya Coach ya Coach Helmy salah satu yang tersertifikasi dan tentunya sertifikasi ini tidak 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 gampang dan cukup lama didapatkan oleh Coach Helmy jadi nanti teman-teman yang berminat untuk belajar leadership dari ahlinya yang tersertifikasi oleh Coach John C. Maxwell bisa daftar ke saya ya sekitar 13 sampai 20 dan investasinya tentunya sangat hemat tentunya untuk rekan-rekan pembelajar dari komunitas yang HRD bisa ini lah bisa terbantu dari belajar langsung dengan Coach Helmy karena ter apa ya hemat hemat banget ya Coach ya jadi segera gabung bersama para alumni di batch 1 yang sekitar ada sekitar 30-an juga nanti gabung juga di batch 2 ini sudah ada sekitar sudah puluhan si Coach yang gabung untuk yang batch 2 jadi bisa langsung chat saya ya kalau misalkan teman-teman berminat belajar lebih dalam tentang leadership ini ya usul saya usul ya jadi ya saya sering bilang bahwa ini bukan masalah sekedar kita mengikut sebuah training atau formalitas atau ilmunya tapi bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang terus-menerus mengasah diri kita dan bisa kita terapkan dan manfaatkan saya selalu bilang kalau mau mengikuti sebuah acara training atau pelatihan miliki mindset yang tepat artinya saya mau berubah lewat apa yang saya pelajari ini saya mau mempraktekan jadi syaratnya memang harus mau praktek ya dan usul saya karena ini memang terkait dengan praktek yang tadi disampaikan di perusahaan itu ada level-levelnya ada tim kita teman kita dan dikarenakan sebetulnya betul sekali yang disampaikan Pak Ringga ini bukan masalah promosi karena price-nya murah atau kita jualan enggak kalau ada yang nanya kalau gitu kenapa enggak digratiskan saya sih jarang-jarang mau menggratiskan sesuatu yang agar apa agar kita juga ingat tadi investasinya dimana harta kita berada disitu hati kita berada jadi saya sih ingin agar sesuatu itu dihargai kalau itu dihargai kita akan merasa sayang kalau tidak dimanfaatkan kita punya barang bagus sudah dimanfaatkan dengan saya dengan demikian mau enggak mau teman-teman akan mempraktekan cuma karena intek terlalu sangat rendah jadi katakan seperti itu jadi ini sebetulnya kesempatan tadi usul dari Pak Hedra itu luar biasa jadi Bapak Ibu bisa memberikan seakan-akan acara ini training ini sebagai gift bahkan saya suka bilang jadi gift kalau Anda punya klien pun ini bisa diberikan sebagai gift pada klien untuk membuka relasi dengan mereka dengan atasan kemudian dengan tim juga mohon maaf saya mau nanya untuk program yang akan datang ini kalau saya baca ada beberapa dalam masumsi saya tadi awalnya kalau ini melalui zoom jadi keriting jempolnya nanti jadi memang ada kelas-kelas di WA itu adalah kelas pengayaan kalau pertama kita di zoom di kelas WA itu akan dikirimkan baik itu pdf bentuknya karena akan agak tidak mudah mengirimkan pdf di zoom juga kemudian link youtube link-link youtube yang akan kita kirimkan juga di zoom dengan beberapa video jadi itu yang bisa nanti mungkin dilihat kemudian kita akan menanya jawab setelah itu oke mas ringga meskipun saya bukan yang lagi tapi boleh ikutan ya masih yang enggak pak karena tadi mas ringga kan stigma stikmanya bahwa di dalam grup young HRD apa segala macam tapi yang itu jiwa-jiwanya yang selalu mudah setuju jiwa-jiwa pembelajarnya yang mudah jadi selalu selalu learning continuous learning terima kasih coach 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 baik coach mungkin sudah ini ya karena larut mungkin kita untuk malam ini kita ini akhiri ya coach ya baik terima kasih banyak terima kasih banyak Pak Ibu semuanya saya berharap apa yang disampaikan malam hari ini kita diskusikan bisa bermanfaat amin untuk kita menjadi manfaat bermanfaat bagi diri sendiri dan menjadi manfaat bagi orang kita sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih baik amin terima kasih terima kasih teman-teman